untuk memulai acara pada pagi hari ini. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Karena saya menggunakan maksud. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Prof. Dr. Edi Nursa Sanko, Magister Komputer. Yang kami hormati Prof. Vincent Wididi Arianto, MBA, PhD. Yang kami hormati Ibu Bapak peserta webinar pada pagi hari ini dan juga teman-teman mahasiswa yang kami cintai dan banggakan. Dan puji syukur kehadirat Tuhan yang mahasiswa pagi ini. Terlebih dahulu saya akan menyapa dengan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Bapak, tadi kami hormati pagi ini tanggal 10 Februari 2022, hari Kamis. Kita bersama-sama akan memiliki satu webinar yang sangat menarik sekali. Dan pada kesempatan ini, terlebih dahulu kami akan mempersilahkan menghormati Bapak Prof. Dr. Edi Nursa Sanko untuk berkenan memberikan sambutan di dalam acara pada pagi hari ini. Kepada Prof. Edi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Prof. Vincent, Pak Bambang, dan stafak akademika lainnya, serta tak lupa tamu kita, Mas Resa. Tentu pertama, kita atur nuwun, kita aturkan semua atas repot-repotnya dan sehingga Mas Resa berkenan hadir di tempat kita. Kepada Fakultas Ekonomi secara khusus, saya mengacungi jempol, dua jempol tangan. Karena selaku Fakultas Ekonomi ini satu terobesan baru mengadakan webinar nasional dengan tema ekonomi metafers. Ini satu nomor yang tinggi, karena seperti kita ketahui, metafers ini satu tingkat di atas digital. Satu tingkat di atas digital. Sehingga kalau kita ekonomi digital saja masih cenunak-cenunuk, masih kelotak gratuk, masih belum well, ini sekarang kita meloncat lagi yang lebih tinggi, yaitu menjadi ekonomi metafers. Tentu acungan jempol ini kita berikan kepada Fakultas Ekonomi yang dengan keberanian luar biasa menggunakan, mengadakan seminar metafers. Karena seperti diketahui, sepengetahuan saya, metaverse itu menghadirkan dunia digital menjadi dunia nyata, seakan-akan menjadi dunia nyata. Jadi itu merupakan satu gabungan antara digital, kemudian virtual reality, kemudian ada animasi, dan bagiannya sebagainya. dan sebagainya, sebagainya. Sebentar. Ini guru, maaf. Papi lagi buka ini. Jadi seakan-akan itu hadir di tempat kita. Ya, sebagai contoh, seluruh masyarakat Fakultas Ekonomi atau masyarakat Udinus itu sudah dikenal dengan apa itu gamelan digital. Gamelan digital itu yang biasa kita tabuh, terus bisa ditabuh di laptop, di iPad, di handphone, dan sebagainya. Satu hal yang sangat praktis. Digital dan semuanya sudah kenal. Tetapi itu ditabuh rame-rame, ditabuh bareng-bareng. Belum pernah gamelan digital itu, satu main di Semarang, satu di Jakarta, satu main di New York, satu main di Swiss, mainnya nabuh bareng-bareng. Hira-hira gitu. Pada saat bersamaan, itulah teknologi metaverse. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Fakultas Ekonomi mengadakan ini. Mengadakan ini. Tentu, habis ini tak tagih. Jangan sekedar mengadakan seminar kok. Tak tagih harus berani membuka minimal ekonomi digital. Minimal marketing digital. Sokor ekonomi metaverse. Sokor marketing metaverse, dan sebagainya. Saya mau memberikan contoh lagi. Dulu kawan-kawan saya di pihak perbankan, di pihak bank itu senang kalau banknya kelihatan rame, suksukan begitu. Jadi ada orang setor, nyetorkan uang, kemudian ngambil uang, suksukan di situ senang banget. Pihak bank berarti banknya saya laris, banknya hebat, kira-kira gitu. Dengan adanya ATM, teknologi ATM, bank itu menjadi surut, menjadi sepi. Bank itu menjadi surut, menjadi sepi. Sekarang ATM ketinggalan lagi. Mobile banking. Gak usah kemana-mana, gak usah malam-malam transaksi, selesai lagi. Nah, sehingga sekarang bank tanpa tembok, tentu ekonominya berubah. Tentu mata pelajarannya berubah. Padahal dosen-dosen ekonomi ini kan gak pernah diajari itu. Tapi inilah dunia kenyataannya. Jadi, gimana caranya ngajari mahasiswa bahwa uang yang keluar itu yang mestinya harus ditanda tangani, disetujui oleh pihak pemilik, ternyata cukup diganti dengan digital, memasukkan angka-angka. Nah, knowledge pengetahuan ini tentu sangat luar biasa. Seandainya disebarkan, inilah yang namanya ekonomi digital. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kita lihat ekonomi digital yang lainnya lagi. Siapa yang gak kenal Facebook, siapa yang gak kenal YouTube, siapa yang gak kenal WhatsApp dan lain-lainnya. Itu juga merupakan media. Media-media digital. Media sekarang yang lama kita bisa lihat, ada koran, ada majalah, ada radio, ada televisi, sudah tobat-tobat menghadapi media digital. Ya, mereka gak apa-apa, tapi iklannya sangat kecil. pembacanya sangat kecil. Karena mereka itu media. Media. Jadi, WhatsApp, YouTube memberi fasilitas untuk semua orang menjadi wartawan. Semua orang menjadi wartawan. Masukkan data. Jadi, secara pribadi, dia senang. Kalau pas ulang tahun, atau pas lulus, kemudian dimasukkan, kalau pas lulus, kalau itu, dimasukkan dalam YouTube, sehingga lingkungannya pada kenal. Lingkungannya pada kenal, bahwa, oh ini lulus, bahwa ini. Itu kalau pribadi. Jadi, dia menjadi wartawan, dan penontonnya adalah lingkungannya sendiri. Kemudian kita lihat, juga bisa digunakan untuk kaum bisnis. Bisa juga digunakan oleh komunitas dan lain-lain. Luar biasa dampaknya. Dan ujung-ujungnya media tradisional kolaps. Kalah. Siapa yang sekarang mengeri radio? Siapa yang sekarang baca koran? Siapa yang baca majalah? Dan sebagainya. Itulah tradisional. Semuanya dengan digital. Sekali lagi, saya himpo, saya akan nagih, sesudah seminar ini, Pak Dekan, Pak Kaprogdi, dan sebagainya, habis ini harus ada ekonomi digital. Habis ini harus ada marketing digital. Itu baru Facebook, baru Youtube, itu baru media. Belum kita lihat Tokopedia. Jualan apa saja punya. Padahal dia nggak punya toko. Nggak punya toko, nggak punya lahan. Kok bisa punya? Itu karena digital. Bisa bayangin sekarang, ini metafers. Satu step di atas digital. Tentu semakin ngedap-ngedapi. Nggak usah, saya nggak nagih ke metafers, cukup nagih ke media digital. Ke ekonomi digital, marketing digital, kemudian minimal sampai menjadi up to date. Jangan diajarin cuma waktu kita kuliah. Wah itu sudah ketinggalan zaman. Jadi sekali lagi, saya harapkan Fakultas Ekonomi, Universitas Dianun, menjadi pelintis. Jadi saya senang sekali mengadakan ini, membuka semua mata kepala kita bahwa zaman berubah. Kalau tidak berubah, ya ketinggalan. Seperti bank pakai tembok, seperti media tradisional, seperti Tokopedia, itu unggulnya nggak karuan, seperti Gojek, RNBNB, dan sebagainya. Itu yang digital luar biasa. Saya ingin ekonomi juga maju seperti itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui, meridui langkah-langkah kita, sehingga kita bisa melakukan semua ini, membawa manfaat, dan selalu berjalan di jalannya. Dirahi Taufiq Wadidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Nikitas Dian Suwantoro Semarang, Bapak Profesor Dr. Edi Nusa Sangko Hengkom, yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara pagi hari ini, dan juga sekagus tantangan ya, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bagaimana kita akan menindaklanjuti seminar pagi hari ini dengan langkah-langkah nyata untuk meminduk, barangkali mungkin nanti akan ada progi baru gitu ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini juga, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Profesor Vincent Wididi Arianto, MBA, UHC, juga akan berkenan memberikan sambutan. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Prof Vincent untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi, Ibu Bapak, para mahasiswa, para teman-teman dosen, terutama yang terhormat Bapak Rektor yang tadi sudah berkenan memberikan sambutan pada kami, pada kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alam sejahtera bagi semua. Kita memberikan salam juga kepada Mas Resa ya Mas Resa Pahlevi ya Seperti nama ini ya dulu Ingat siapa? Iran itu ya, Presiden Iran dulu Kepada Pak Yulita juga, Pak Dr. Yulita Setiawanta Yang nanti akan memberikan ceramah juga Insight juga tentang, ya utamanya tentang metaverse Yang dikaitkan dengan bidang ekonomi Ya saya kira tadi yang disampaikan Pak Rektor Betul sekali memang Udinus ini kan Universitas Komputer ya Ya maka memang semua fakultas pun juga akan Ada muatan digital atau komputernya ya Termasuk juga fakultas ekonomi dan bisnis Jadi yang disampaikan Pak Rektor tadi kan Betul sekali ya Sekarang ini berkembang ke arah ekonomi metaverse ya Nah ini saya pun juga sedang Memahami apa Perkembangan yang begitu cepat ya Antara perpaduan, perkawinan, antara digitalisasi dengan bisnis atau ekonomi ya Ya betul Bapak Rektor tadi ya Kami sebenarnya ya ingin segera membuka Prodi Digital Business ya Sebenarnya sudah lama itu Namun karena ada beberapa pertimbangan ya Dosen dan sebagainya ya Agak tertunda tapi nanti kami akan Pasti akan membuka Prodi Bisnis digital ya Atau Digital Business Seperti yang kita ketahui memang Apa namanya Langkah yang dilakukan Bapak Rektor dan tim ya Udinus utamanya ya Untuk mendigitalisasi Sesuatu yang Melihat ke belakang Kalau saya menirukan Bapak Rektor itu ya Melihat ke belakang Ya lain kan melihatnya ke depan ini Melihat ke belakang Maksudnya mengembangkan hal-hal yang Tradisional Itu kan Didigitalisasi Akhirnya kan juga sampai kemana-mana ya Sampai diundang ke UNESCO dan sebagainya Nah ini kalau Dengan metaverse ya Kalau saya tidak salah ya Itu kan bisa Ditampilkan juga ya Di dunia metaverse Dengan VR ya Dengan virtual reality gitu ya Nanti mungkin Mas Resa bisa Memberikan yang lebih dalam ya Pendalaman tentang Apa itu metaverse ya Meta itu kan di Di atas atau Lebih ya Verse itu kan dari universe ya Dari dunia Atau jagat Atau Apa namanya Ya dunia ya Ya semoga Seminar ini membuahkan Sesuatu yang nanti memberikan Ide bagi kami ya Bahwa Apa Perkembangan Teknologi Khususnya ICT ya TIK ya Teknologi informasi dan Komunikasi itu Kan sebuah Keniscayaan ya Kita hidup di zaman Kalau Revolusi industri Empat itu kan sudah Berlalu ya Ini kan Revolusi industri Kelima ya Jadi artinya Teknologi Tapi yang Berkuasa tetap Orang gitu ya Tetap humanis Teknologi yang humanis ya Jadi Artinya Jangan sampai kita Dikuasai teknologi Tapi ya Terbalik ya Mestinya Manusia yang menguasai Teknologi Yaitu inti dari Evolusi industri Kelima Oke saya kira Begitu Selamat Mengikuti seminar Jangan segan Untuk bertanya Kepada para Narsumber Pak Pak Yulita Setiawanta Juga Mas Resa ya Resa Pak Levi Saya kira itu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih sekali Kami ucapkan oleh Profesor Dr. Vincent Witt Didi Arianto Ibu Bapak Padirin yang kami muliakan Dan juga teman-teman mahasiswa Yang kami cintai dan banggakan Pagi ini Kami dari keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mengerasa Berbahagia sekali Karena Saat ini kita bisa tetap Melaksanakan webinar Meskipun saat ini Pandemi Luar biasa sekali Tetapi Proses pembelajaran Proses belajar Dan sebagainya Itu tetap Dijalankan Nah Kagi hari ini Kita akan disama-sama Belajar tentang Apa itu metafors Sudah hadir Di tengah-tengah kita Dua rang-ring-ring Sumber yang Luar biasa sekali Yang pertama adalah Mas Resa ya Kalau saya boleh menyebut Itu Yang kita ucapkan Terima kasih ya Kepada Mas Resa ya Meskipun Isoman tapi tetap Bersedia untuk memberi Pencerahan kami ya Semoga leka sembuh Mas Makasih Mas Resa saat ini Sedang menjalani isoman Tetapi beliau tetap Semangat luar biasa ya Tentu Ibu Bapak sekalian Teman-teman Mas Kita juga Jangan kalah semangat ya Untuk belajar bersama Pada saat hari ini Kemudian yang kedua Adalah Bapak Dokter Yuta Setiawanta Yang juga telah hadir Bersama kita Nah Sebelum kita masuk Ke acara kita Ijinkan lebih dahulu Saya menyapa Kedua para pembicara kita Yang pertama Mas Resa Halo Mas Resa Apa kabar Mas Kabar Alhamdulillah Baik Pak Bambang Karena saya masih Ya 17 tahun ke atas Ini di rumah ya Pak Di rumah Sedang isoman Di rumah Jadi ini Alhamdulillah sudah Cukup membaik ya Kondisinya gitu Wah luar biasa Jadi Rahom dan Silaturahmi ini Bareng Meskipun dalam kondisi Sakit Isoman dan sebagainya Tetapi masih Tetap semangat Nah Mas Resa Kami menunggu Ilmu yang Nanti akan Mas Resa Bagikan kepada kami Semuanya Baik Yang kedua Kami akan menyapa Dengan hormat Kepada Bapak Dokter Yuta Setiawanta Apa kabar Pak Yulita Alhamdulillah Baik Pak Bambang Ini Salah satu Desen dari Fakultas Komunikian Bisnis Udinus ya Sehat Pak Alhamdulillah Pokoknya Enggak dipanggil Bu Yulita aja Enggak apa Oh iya Seringkali Nama Yulita itu Disalah artikan Sebagai perempuan ya Pak Ya betul Pak Ibu Bapak dan teman-teman Jangan salah memanggil ya Kalau ini Pak Yulita Setiawanta ya Jadi Memang namanya Berbau perempuan Tapi beliau Lelaki tulen lah Ya Pak Pak Yulita Pagi ini Kita menantikan Ilmu yang Nanti akan Bapak Berikan pada kami Terima kasih sekali Untuk Berhadirannya Baik Ibu Pak sekalian Pagi hari ini Kita akan memulai Apa Pemaparan materi Dari pembicara pertama Yaitu Mas Antoni Antovani Reza Tetapi Ijinkan lebih dahulu Saya membacakan Kuribun VT beliau Ya Nama Antovani Reza Pahlebi Profesional experience Yang pertama adalah Yang saat ini Masih Diragukan Adalah Di Sinta VR Indonesia First Situar Reality Company Di Jakarta Indonesia Beliau Menjabat sebagai Chief Investment Officer Atau CIO Dari bulan Maret 2021 Sampai dengan Saat ini Kemudian Berikutnya Dari Silver Sea Media Indonesia Yang juga Di Jakarta Indonesia Sebagai Country Head Working under The same Shareholders Of DRG Investana Dari bulan Juni 2020 Sampai dengan Bulan Maret 2021 Kemudian Berikutnya Adalah Silver Sea Media Group Yang ada Di Singapura Sebagai Sea Regional Head Of Marketing Masih Sebagai Working under The Same Shareholder Of PRG Investana Dari bulan Juni 2019 Sampai dengan Bulan Mei 2020 Kemudian Una Indonesia Juga di Jakarta Indonesia Sebagai Of Marketing Masih Sama dengan Working under The Same Shareholder Of PRG Investana Dari bulan Oktober 2018 Sampai Bulan Mei 2019 2019 Kemudian Indonesian Cloud Yang ada Di Jakarta Juga Sebagai Digital Marketing And Data Lead Masih Working under The Same Shareholder Of PRG Investama Yaitu Dari Bulan Juli 2017 Sampai Dengan September 2018 Kemudian Beliau Pernah Di Alibaba Group Yang ada Di Gongso China Dan Sebagai Product And Operation Manager Dimulai Dari Bulan Oktober 2016 Sampai Dengan Juni 2017 Kemudian Lion And Lion Digital Agency Yang ada Di Kuala Lumpur Malaysia Beliau Sebagai Digital And Social Media Lead Mulai Dari Bulan Juli 2016 Sampai Dengan Oktober 2016 Nah Kemampuan Berikutnya Adalah Beliau Mahir Di bidang MS Office Facebook Marketing Platform Google Seed for Business Analytics And Attribution Tools Dan Masih Banyak Lagi Bahasa Yang Dikuasai Beliau Adalah English Chinese Dan Indonesian Kemudian Pendidikan Beliau Adalah Dari 2019 Sampai 2014 Di Gajah Mada Universities Beliau Menepuni BA On International Relations Dan Beberapa Yang Menjadi Apa Kemahiran Beliau Adalah Di International Affairs And Diplomacy Negotiation And Conflict Resolution Model Of United Nations Dan Harvard MUN Head of Dirigates Serta Best Position Paper For IMUN Kemudian Yang berikutnya 2011 Sampai 2012 The University University of Freeburg Itu di Jerman Kalau tidak Salah Sebagai Tandem Research On Atropology Beliau Menguasai Facebook Twitter Company Di Politische Menun Bildung Indonesia Studenten Social Median Kemudian 2011 Sampai 2012 Beliau Menempuh Pendidikan Di Ohio State University Di bagian Economics And International Development Salah Satu Yang Di Summer Studies On Economics And International Development Comparative Studies Between Indonesia Yogyakarta Dan United States Ohio Nah Itu Tadi Perkenalan Singkat Dengan Mas Risa Mungkin Nanti Kalau Akan Lebih Lanjut Lagi Ibu Bapak Atau Teman-teman Mahasiswa Bisa Menghubungi Beliau Di Alamat Yang Nanti Bisa Dibatikan Baik Mas Risa Waktu 45 Menit Dipersilahkan Terima kasih Pak Bapak Sembali Saya Buka Buka Paparan Pada Pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Semuanya Yang Saya Hormati Prof. Edi Selaku Rektor Universitas Dianus Wantoro Dan Juga Prof. Inzen Arianto Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Budi Nus Seluruh Jajaran Tim Akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Dan Juga Teman-teman Mahasiswa Semuanya Terima kasih Sekali Saya Diberikan Kesempatan Pada Pagi Hari Ini Untuk Sharing Mungkin Ini Saya Tidak Bermaksud Untuk Menggurui Atau Ngajari Karena Ini Sesuatu Yang Sangat Dinamis Artinya Apa Yang Saya Ketahui Hari Ini Bisa Jadi Tidak Cukup Untuk Menjawab Tantangan Di Masa Depan Makanya Kita Harus Sama Sama Belajar Apa Yang Sedang Terjadi Saat Ini Dan Kira Kira Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Sehingga Kita Bisa Mempersiapkan Ini Dengan Baik Topik Kita Pada Pagi Hari Ini Kita Membahas Secara General Saja Metaverse Dan New Economy Apa Metaverse Dan Bagaimana Dapatnya Terhadap Ekonomi Baru Yang Mungkin Nanti Akan Muncul Di Masa Depan Sebelum Kita Masuk Kedalam Pembahasan Mungkin Saya Sedikit Memperkenalkan Diri Tadi Sudah Saya Dibacakan Secara Komplet Oleh Pak Bambang CV Saya Tapi Mungkin Saya Bisa Mengulang Sedikit Poin-poin Saat Ini Saya Menjabat Sebagai CIO Chief Investment And Innovation Officer Sinta VR Sinta VR Ini Perusahaan Virtual Reality Pertama Di Indonesia Dan Dengan Tumbuhnya Industri Metaverse Karena Facebook Berubah Menjadi Meta Kita Akhirnya Fokus Menggarap Beberapa Projek Metaverse Yang Kemungkinan Akan Rilis Di Tahun Ini Saya Alhamdulillah Di Usia Sebelum 30 Tahun Dulu Terpilih Sebagai Country Director Termuda Atau CEO Termuda Di Silver Sea Media Group Silver Sea Media Group Ini Perusahaan Teknologi Yang Menggarap Immersive Media Immersive Media Itu Payung Teknologi VR AR Dan Kawan Kawannya Saya Dulu Pertama Kali 2018 Akhir Terpapar Dengan Immersive Media Kemudian Mempelajari Secara Spesifik VR AR MR XTR Dan Segala Macamnya Akhirnya Sampai Di Metaverse Kemudian Selain Saya Memang Juga Punya Karir Profesional Saya Beberapa Membantu Untuk Membantu Transformasi Digital Baik Kepada Perusahaan Enterprise Company Yang Sifatnya Besar Maupun UMKM Jadi Saya Banyak Melakukan Bantuan Bantuan Advokasi Kepada Beberapa Bisnis Atau Pemilik Bisnis Entrepreneur Untuk Mereka Bisa Memahami Bagaimana Shifting Ke Digital Dan Bagaimana Bisa Tumbuh Di Bisnis Digital Saya Juga Punya Beberapa Venture Atau Usaha-usaha Kecil Saya Menyebutnya Sebagai Technoprener Jadi Techno Entrepreneur Saya Membangun Beberapa Startup Kecil Termasuk Startup Yang namanya Panturan Agak Menarik Saya Mengiklanin Pantura Pantura Ini Saya Buat Di Kota Kelahiran Saya Di Batang Saya Orang Batang Bapak Ibu Semua Teman-teman Saya Lahir Di Batang Orang Tua Saya Dari Batang Dan Pekalongan Jadi Saya Tumbuh Di Pantura Dan Saya Membangun Startup Ini Tujuannya Adalah Saya Membawa Pengalaman Pengalaman Saya Atau Network Saya Mungkin Untuk Saya Bawa Ke Kota Kelahiran Saya Dan Ekonomi Yang Terdesentralisasi Kita Sudah Melihat Banyak Investor Investor Baru Masuk Kemudian Kawasan Ekonomi Baru Dibangun Harapannya Nanti Dengan Skill Digital Atau Skill Yang Terkait Dengan Industri Baru Itu Nanti Kita Menyiapkan Bonus Demografi Yang Terjadi Di Indonesia Kira-kira Seperti Itulah Saya Suka Membranding Diri Saya Sebagai Orang Kalau Orang Lagi Mau Bikin Bisnis Orang Datang Saya Kalau Orang Mau Bertransformasi Institusi Pemerintah Institusi Swasta Untuk Mereka Mau Melakukan Change Management Dari Yang Kultur Sebelumnya Menuju Kultur Digital Digital Culture Juga Menghubungi Saya Dan Beberapa New Technology Adoption Karena Saya Cukup Banyak Berkecimpung Di Dunia New Technology Adoption Saya Dulu Pertama Kali Terpapar Ketika Saya Ditawarkan Alibaba Mau Masuk Google Waktu Saya Di Kuala Lumpur Saya Didekiti Dua Perusahaan Google Singapura Alibaba Waktu itu Masih Belum Sebesar Sekarang Tapi Saya Melihat Saya Dulu Tertarik Sekali Sama Jack Jadi Banyak Sekali Saya Memutuskan Untuk Bergurulah Alibaba Di Bawah Jack Akhirnya Dari Situlah Saya Banyak Belajar Saya Jatuh Cinta Terhadap Teknologi Saya Masuk Keluarga Besar Alibaba Sebelumnya Saya Malah Banyak Bekerjanya Justru Dikreatif Menulis Sangat Jauh Dari Matematika Dan Angka Saya Lulusannya Bukan Sains Bukan Orang Komputer Atau Juga Bukan Orang Matematika Atau Programmer Tapi Begitu Sudah Masuk Kedalam Satu Teknologi Yang Sangat Baik Di China Di Hangco Dan Guangco Akhirnya Saya Banyak Bertemu Dengan Orang Yang Sama Seperti Saya Tidak Punya Teknologi Bahkan Jack Mas Sendiri Guru Akhirnya Saya Banyak Terus Belajar Beliau Akhirnya Saya Menjadi Seperti Sekarang Saya Banyak Pelajari Teknologi Baru Zaman Itu Kita Baru Mengenal Computing Kemudian Mengenal Big Data Mengenal AI Dan Pada Saat Sekarang Kita Mengenal Industri Baru Yang Namanya Metaverse Kira-kira Itulah Perjalanan Saya Secara Singkat Kita Masuk Di Pembicaraan Kita Yang Akan Kita Bahas Secara Secara General Nanti Kita Bisa Ngobrol Secara Lebih Detil Di Sesi Tanya Jawab Pertanyaan Paling Mendasar Adalah Apa Metaverse Jadi Metaverse Ini Sebenarnya Kalau Mau Diterjemahkan Secara Mudah Itu Adalah Alam Semesta Alam Semesta Baru Virtual Buatan Manusia Ada Alam Baru Kalau Alam Kita Hidupi Sekarang Buatan Sang Pencipta Kalau Metaverse Ini Dibuat Oleh Manusia Tapi Kalau Secara Harfiah Bahasa Meta Artinya Melampaui Verse Itu Artinya Semesta Jadi Ada Alam Semesta Baru Yang Melampaui Batasan Batasan Yang Ada Di Alam Semesta Yang Kita Hidup Sekarang Nah Kalau Metaverse Ini Kan Populer Itu Ketika Mark Zuckerberg CEO Facebook Mengumumkan Pergantian Namanya Menjadi Meta Nah Mark Zuckerberg Itu Bilang Bahwa Metaverse Ini Adalah Dunia Virtual Dimana Orang Per Orang Bisa Berkehidupan Di Sana Bersosial Di Sana Bisa Dia Bekerja Bisa Dia Bermain Bisa Dia Belajar Apapun Kegiatan Sosial Atau Kegiatan Interaksi Manusia Itu Bisa Terjadi Di Metaverse Nah Ini Diakini Sebagai Masa Depan Internet Dan Masa Depannya Facebook Karena Dia Bilang Ini Trillion Dollar Business Ini Bukan Lagi Billion Dollar Trillion Dollar Business Nah Banyak Orang Yang Tidak Mengenal Metaverse Itu Sebenarnya Ada banyak Sekali Komponennya Orang Itu Baru Tau Atau Kebanyakan Orang Hanya Tau Metaverse Itu Di kulit Terluarnya Yaitu Experience Jadi Sebenarnya Ada Tujuh Lapisan Ada Tujuh Lapisan Metaverse Yang Sebenarnya Butuh Kita Untuk Pahami Jadi Bapak Dan Ibu Dan Teman Teman Mahasiswa Nantinya Juga Bisa Mengambil Bagian Dari Tujuh Layar Ini Bahkan Di Tujuh Layar Ini Pun Masih Ada Pecahan Layar Layarnya Lagi Pertama Yang Kita Kenal Itu Experience Experience Yang Sekarang Paling Mudah Untuk Kita Jangkau Oleh Akal Dan Mata Kita Itu Games Jadi Kalau Kita Udah Main Games Avatar Game Kita Bertemu Dengan Avatar Teman Kita Di Tempat Lain Walaupun Tidak Satu Ruangan Itu Udah Part Of Metaverse Jadi Kita Bisa Bilangnya Part Kemudian Kita Udah Mengerti Yang Namanya Social Media Walaupun Belum Ada Avatar Tapi Kita Sudah Bisa Berinteraksi Jarak Jauh Itu Part Of Metaverse Kemudian Yang Kemarin Sempat Jadi Perbincangan Terkait Dengan Ekonomi Itu Digital Aset Yaitu Kita Bisa Nyebutkan Kayak NFT Terus Cryptocurrency Atau Bahkan Virtual Land Atau Virtual Property Ini Yang Banyak Sekali Jadi Perbincangan Karena Ada Nilai Ekonomi Yang Mudah Untuk Dicerna Oh Ini Tiba-tiba Ada Orang Jualan NFT Dapat Uang Sekian Miliar Misalnya Oh Atau Orang Kaya Dari Dia Jual Beli Crypto Oh Ada Orang Yang Beli Tanah Di Dunia Metaverse Kemudian Harganya Naik Sekian Kali Lipat Nah Itu Sebenarnya Adalah Bagian Daripada Itu Ada Masuk Di Bagian Kreator Ekonomi Jadi Sebenarnya Nanti Akan Ada Banyak Layar Ini Semakin Hari Semakin Kita Akan Mulai Tahu Apa Yang Terlibat Di Dalam Sini Ada Banyak Kalau Dari Sisi Infrastruktur Kita Butuh Adanya Jaringan 5G Kemudian Wi-Fi 6 Yang Lebih Kencang Bahkan Jaringannya 6G Human Interface Atau Dari Devicenya Sendiri Nanti Kita Akan Mengenal Smart Glasses Kita Akan Mengenal Wearable Device Dan Banyak Banyak Sekali Desentralisasi Ini Akan Terkait Sama Blockchain Akan Terkait Sama Integrasinya AI Jadi Nanti Kita Bahkan Bisa Berinteraksi Dengan Human AI Di Dalam Metaverse Misalkan Atau Yang Ini Sekarang Kita Kerjakan Di Sintaf VR Spasial Computing Jadi Ini Terkait Dengan Membangun Dunianya Jadi Membangun Apa Namanya Environment Jadi Ada 3D Terkait Dengan 3D Teknologi Kemudian Tadi Sempat Disebutkan Oleh VR AR XR Kombinasi Dari Keduanya Dan Lain Nah Ini Yang Nanti Kita Bisa Teman-teman Mahasiswa Terutama Bisa Ngambil Bagian Saya Mau Ambil Bagian Dimana Saya Ambil Bagian Dari Content Creation Saya Ambil Bagian Dari Games Experience Saya Mau Dari Sosial Jadi Banyak Sekali Layar Yang Kita Bisa Ambil Bagian Disini Nah Kalau Kita Ngelihat Metaverse Di Dunia Ini Data Dari Bloomberg Bahwa Proyeksi Pertumbuhan Metaverse Itu Akan Mencapai Angka 12 Quadrillion Kalau Dollar US Dollar Sekitar 780 Sekian Billion Dollars Dan Pertumbuhan Ini Tahun Ketahun Itu 13% Compound Annual Growth Rate CAKR Menurut Prediksi Ini Akan Terus Tumbuh Bahkan Lebih Besar Dari Nah Ini Yang Saya Pengen Memberikan Beberapa Reminder Ini Yang Orang Sekarang Lagi Latah Jadi Saya Menyebutnya Metaverse Money Track Jadi Ini Bisa Jadi Jebakan Bagi Beberapa Orang Atau Ini Bisa Jadi Hal Yang Hype Atau Sesuatu Yang Menguntungkan Bagi Sedikit Orang Jadi Kita Kemarin Sempat Dihebohkan Fenomena NFT Gozali Everyday Teman-teman Semua Dari Warga Udinus Juga Kemarin Ada Karafuru Juga Ada NFT Indonesia Yang Kemudian Bisa Terjual Per Objek Hampir Ratusan Juta Dan Juga Cryptocurrency Dua Hal Ini Memang Sebenarnya Ini Part Metaverse Tapi Kalau Saya Boleh Merekomendasikan Ini Memang Tidak Untuk Setiap Orang Not For Everyone Karena NFT Pun Itu Sangat Dikontrol Komunitas Yang Sifatnya Segmented Sekali Kalau Kita Tidak Tergabung Di Komunitas Itu Kita Akan Jatuhnya Jadi Orang Yang Rugi Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Sebenarnya Disepakati Oleh Si Komunitas Ini Untuk Menentukan Sebuah Harga NFT Bisa Sekian Ratus Ethereum Atau Bahkan Harganya Sekian Ethereum Cryptocurrency Pun Sama Kalau Kita Tidak Bisa Mendalami Secara Penuh Karena Tidak Ada Fundamental Ini Lebih Kepada Teknik Kita Pun Kalau Tidak Secara Fokus Menekuni Ini Saya Tidak Menyarankan Untuk Jadi Sampingan Jadi Saat Ini Saya Merekomendasikan Teman-teman Itu Untuk Berinvestasi Leher Ke Atas Jadi Saya Kebetulan Di Sinta VR Itu Bertanggung Jawab Untuk Investasinya Jadi Saya Sebagai Orang Kita Nyebutnya Direktur Investasi Sebenarnya Yang Bisa Kita Lakukan Sekarang Berkait Dengan Investasi Di Metaverse Adalah Kita Belajar Ilmunya Pertama Adalah Ilmu Membuat Kontennya Jadi Di Dunia Metaverse Itu Nantinya Akan Happening Biasanya 3D Konten Kemudian Ada Banyak Yang Berkaitan Dengan Spasial Computing Atau Kita Bisa Belajar Mengenai Apa Namanya Banyak Sekali Platform Yang Menyediakan Orang Bisa Belajar Salah Satunya Unity Unity Teknology Ini Bapak Ibu Teman-teman Semuanya Bisa Nanti Atau Kalau Sekarang Sudah Mulai Investasi Di Stoks Atau Saham Bisa Investasi Di Beberapa Perusahaan Yang Menggarap Metaverse Project Jadi Ada Sekarang Banyak Aplikasi Untuk Kita Bisa Investasi Baik Langsung Investasi Ke Perusahaan Di Amerika Serikat Seperti Unity Oculus Nvidia Atau Kita Mengikuti Trend Apa Digital Art Seperti Apa Yang Sekarang Lagi Happening Dan Kita Mulai Belajar Untuk Membuat Digital Art Seperti Apa Karena Mungkin Kalau Teman-teman Mahasiswa Sudah Mulai Ngulik NFT Seperti Apa Bikin NFT Gimana Mungkin Itu Nanti Orang Ahli NFT Mungkin Bisa Menjelaskan Nah Ini Saya Kemarin Ngobrol Dengan Unity Singapura Dan Unity Kuala Lumpur Di Malaysia Bahwa 60% Konten Itu Sekarang Digenerate Pake Unity Jadi Kalau Teman-teman Ini Mau Mulai Mengerti Soal Metaverse Saya Sangat Merekomendasikan Untuk Belajar Di Portal Edukasinya Unity Mungkin Kalau Apa Namanya Udinus Juga Mau Bikin Prodi Portal Belajar Unity Sangat Bagus Untuk Kita Bisa Belajar Bahkan Orang Yang Non Background Non Programmer Bisa Belajar Disitu Nah Ini Saya Mau Ngejelasin Satu Komponen Yang Memang Jadi Salah Satu Komponen Kunci Di Metaverse Itu Yang Namanya Extended Reality Jadi Ini Yang Berkaitan Sama Special Computing Yang Kita Kerjakan Di Sintapi Art Jadi Sebenarnya Itu Apa Extended Reality Itu Adalah Perpanjangan Bentuk Kehidupan Dari Real Life Menuju Virtual Jadi Kalau Kita Ngenal Real Life Dunia Sekarang Yang Kita Hidupi Zoom Ini Masih Di Dalam Real Life Kita Kemudian Kita Mulai Bergeser Ke Augmented Reality Dimana Objek Virtual Kita Bawa Ke Dunia Nyata Kemudian Mixed Reality Objek Itu Tidak Hanya Kita Bawa Tapi Kita Bisa Melakukan Manipulasi Objek Manipulasi Objek Virtual Di Dunia Nyata Kalau Virtual Reality Itu Full Digital Kita Yang Masuk Kita Yang Nyemplu Kita Yang Immerse Ke Dalam Dunia Digit Nah Mungkin Ini Beberapa Video-videonya Jadi Kalau Di Augmented Reality Contohnya Orang Naik Ski Dia Bisa Pakai Kacamata AR Jadi Seolah-olah Masuk Ke Halangan Halangan Seperti Ini Mixed Reality Ini Kalau Nanti Di Masa Depan Retail Kita Belanja Itu Nanti Semua Objek Objek Bisa Pop Up Seperti Ini Kita Bisa Ngelihat Kandungan Bisi Sebuah Produk Review Sebuah Produk Tidak Lagi Lewat Handphone Nanti Lewat Kacamata Pintar Atau Lewat Device Lain Di Virtual Reality Kita Diwakilkan Oleh Avatar Kita Jadi Ketika Ngomongin VR Kita Ngomongin Metaverse Kita Akan Hadir Nah Ini Adalah Dua Global Use Case Yang Paling Populer Saat Ini Sandbox Dan Decentral Nanti Setelah Ini Saya Putarkan Beberapa Video Mengenai Sandbox Decentral Dan Case Case Lain Nah Ini Videonya Sandbox Suaranya Terdengar Bapak Ibu Masuk Dengar 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 Suara Videonya Masuk Ya Oke Ini Sandbox Yang Banyak Diminat Ini Saat Ini Ada Wangan Dibu Klaus Seperti Ini Mereka Beli Kemudian Mereka Bantu Terus Kemudian Sebagai Lain Mereka Lain Terus Kita Hadir Lewak Apa Tentu selamat menikmati 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 Nah ini untuk engineering lalu faktor, kemarin kita juga bantu latihan atau training Itu lembaga training di salah satu perusahaan manufaktur besar di Jakarta Terima kasih 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 Har CATIA Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih in Journal of Science is paper of the University of Pardubis, Series D, Faculty of Economics and Administration, under Pardubis University, Scopus Q3. Demikian tadi sedikit perkenalan dari pembicara kedua kita, Bapak Dr. Yulita Setiawanta. Kepada Bapak Yulita Setiawanta, dipersilahkan. Terima kasih Pak Bambang atas perkenalannya kepada para audiens. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat dan maturumun kepada Bapak Rektor dan Bapak Dekan, Universitas FB, Udinus Semarang, dan teman-teman sekalian pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga pada Mas Reza Palevi, yang pertama tadi banyak ilmunya, saya juga banyak belajar. Generasi lama ini dengan generasi muda memang harus banyak belajar. Apalagi tadi memang kalau dari CV saya, kelihatan kalau keilmuannya itu linear, satu bidang. Namun katanya belajarlah sampai di negeri Cina. Belajar sesuatu yang baru itu tidak memandang usia. Jadi ketika kita mau belajar, asal ada kemahuan, tekat, insya Allah. Bisa memahami. Seperti itu. Tadi ada juga beberapa hal yang menarik dari Mas Reza sampaikan. Jadi saya teringat anak saya yang kedua. Kalau beberapa waktu waktu ngasih ke saya lewat handphone-nya, sebuah bangunan yang dibangun unik itu kan. Entah lewat web mana, aplikasi apa, sampai bangunannya itu luar biasa. Saya cuma bilang, bisa dijual enggak, Dek? Tapi akhirnya enggak saya teruskan karena interested saya waktu itu belum. Tapi anak saya begitu antusiasem. Sampai kemarin bilang ke saya, karena kelas 3 SMP, dia enggak mau masuk SMA, maksudnya SMK yang ada hubungan dengan IT. Saya sih yang penting anak senang, saya bismillahirah. Meskipun saya juga setengah paham, setengah enggak. Baiklah, untuk mempersikirkan waktu, mohon maaf, nanti karena saya basicnya dari ekonomi, jadi tampilan saya lebih banyak tentang perspektif ekonomi dan mungkin teknologi di masa sekarang. Mungkin ada relasinya antara ekonomi dan teknologi dari sejarah, terutama di Indonesia, waktu kita awal sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan dalam selat saya yang terbatas, bisa sedikit menjelaskan. Sudah bisa terlihat deh. Sudah ya Pak Bapaknya? Belum? Sudah ya Pak Bapak? Belum bisa terlihat? Sudah ya Pak Bapak? Sudah ya Pak Bapak? beda dengan Mas Risa tadi ya tuh Facebook gitu ya saya tapi slow mungkin ya pelan-pelan gitu kan seri dengan usia dan seterusnya ya tahu benar ada tampak saya di wilayah manusia teknologi ada ada satu kombinasi dikumpulkan kemudian ya ujungnya itu dalam sebuah geliat ekonomi artinya bahwa apapun yang terjadi pada manusia dan teknologi itu ada jam suatu bingkian ekonomi kalau nggak ada motif ekonomi ya tentu manusia dan teknologi tidak akan pernah selainnya dapat berkolaborasi dengan baik begitu saya mengabaikan perspektif yang lain ya pertahanan dan seterusnya tapi saya lebih contoh kepada nilai ekonomi aja kemudian ah dalam topik ini kira-kira apa yang akan kita bahas yang pertama adalah kita lihat dulu tren ekonomi khususnya di Indonesia kemudian teknologi perspektif kini di teknologi tersebut dan ya mohon maaf ya saya mengatakan ada waktu cakupan tentang kita mesti bijaksana gitu eh eh Nah kalau kita lihat di selat utamanya pergerakannya tentang operasi ekonomi dan teknologi kalau kita dari awalnya agak pasar gitu ya semua serba konvensional dan selusnya kemudian ada muncul teknologi digunakan masalah-masalah ekonomi pengoboran komunikasi mungkin di zaman saya bukan zamannya Mas Risen ya gambar handphone begini kelihatan ya atau dipergunakan begitu AMPS begitu ya belum GSM dan seterusnya apa lagi diatasnya begitu nah sudah mulai digunakan teknologi dan seterusnya kemudian ya Windows komputerisasi dan terus berjalan kemudian tadi sempat disinggung of e-commerce ya juga semua tumbuh berjalan seiring dengan waktu ya proses manusia belajar dengan teknologi untuk kebutuhan ekonomi mereka gitu tumbuh pergerakan dan mereka ingin memperdekatkan perusahaan antara para produsen dan konsumen dalam sebuah satu wilayah tapi mungkin jaraknya bisa bisa dikurangi dengan sangat luar biasa dalam hal komunikasi begitu sehingga banyak-banyak ditolsi yang barangkali bisa dihilangkan dalam peristiwa ekonomi tersebut sehingga tuntutan kolaborasi antara konsumen produsen menjadi lebih dekat begitu ya dalam sentuhan teknologi seperti yang ada di gambar ini ya kalau dulu harus human to human begitu seperti di gambar pertama sekarang mungkin nggak harus begitu ya human teknologi and human begitu nah tapi teknologinya bisa menegakkan jarak yang sangat luar biasa dan mungkin informasi yang diperoleh juga sangat lebar sangat luas dan mungkin harapannya sangat mudah dipahami sehingga mungkin miskomunikasi-miskomunikasi yang timbul dari peristiwa transaksi tersebut bisa kemudian banyak dihilangkan atau banyak dikurangi begitu nah eh kalau kita lihat maka kemudian tampaknya pertumbuhan ekonomi dan produksi barang jasa dari waktu ke waktu naik terus-menerus nah pertumbuhan ekonomi barang jasa dengan manusia itu ketika kemudian dihubungkan dirilatikan antar negara atau termata jadi pada sebuah negara dan dikomunikasikan ke negara lain tujuannya adalah pasti secara idealisme kita bicaranya adalah tingkat kesehatan rakyat gitu nah kejahteraan rakyat tentu akan berpulang pada kita masing-masing kita juga sebagai rakyat akan menikmati kesehatan sebut akses yang kita miliki karena jasa bisa makin luas sekolah-sekolah juga semakin lebar terbuka dan seterusnya dan seterusnya sehingga knowledge pengetahuan menjadi lebih mudah kita dapatkan sehingga mungkin anak-anak yang terjadi pada masa kini dengan masa saya dulu waktu sekolah dasar dan seterusnya juga sangat berbeda ya pengetahuannya dimana dulu zaman saya ya kalau nggak harus berapa dengan guru dan buku ya di tempat fisik dan seterusnya transfer itu tidak pernah terjadi tapi di masa sekarang itu sangat mungkin terjadi begitu bahkan bisa lebih dari yang di ekspetasi nah kemudian hal-hal tersebut tentu akan menjadi sebuah apa hal-hal yang menuju khusus pembangunan pembangunan yang diharapkan oleh mungkin state negara dan juga rakyat yang di ekspetasi oleh rakyatnya seperti itu terkonfirmasi nah kemudian timbul beberapa hal yang mesti kita perhatikan bahwa dalam pembangunan itu ada faktor SDM nya kemudian sumber daya alamnya sebagai manusia seberalam kemudian ketika terkolaborasi dengan knowledge yang sangat luar biasa maka ada persoalan sosial persoalan budaya yang timbul di sana kenapa karena mulai ada sentuhan teknologi sehingga kita juga harus lebih bijaksana lebih wise begitu ya dalam menyikapi perkembangannya sama dengan sangat luar biasa untuk kemasalahan kebaikan umat manusia di masa depan menjadi lebih baik menjadi lebih diakui menjadi lebih lebih diperhitungkan begitu dalam perspektif apapun gitu dalam urungan antar state negara dan seterusnya atau hubungan antar manusia nah eh kalau pengukuran-pengukuran yang lama bisa dilihat dari mungkin pertumbuhan sebut dari naiknya pendapatan nasional kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap ya mencari Mas Reza juga mengatakan mulai membangun banyak startup dan seterusnya dan selesai ya dengan teknologi masa kini dan selesai sehingga harapannya manusia yang terlibat dalam perkembangan menjadi lebih banyak begitu dalam semua kalangan semua lapisan dan semua wilayah begitu dan semua segmen bahkan tadi ada gambar yang bahkan guru-guru saja sudah diberikan pelatihan ya dengan transformasi teknologi yang begitu luar biasa nah harapannya bahwa kedepan juga harus dapat mengurangi jumlah-jumlah penangguran orang berpikir bahwa ketika selesai studi ambil di perjalanan tinggi kemudian menjadi seorang pekerja pekerja di mana sementara karena percaya terbatas begitu nah pemikiran-pemikiran baru yang salah satunya tadi dan masih satu teman-temannya sampaikan kepada patik mungkin bisa membuka warna baru bahwa ternyata saya harus bisa menjadi sebuah itu gagasan awal untuk kemudian berani berani dalam hal ini terlihat saya adalah mengurangi jumlah pengangguran sebut seperti itu kemudian otomatis kalau pengangguran berkurang kemudian pertumbuhan menjadi lebih baik orang dapat merasakan apa sentuhan teknologi jadi perkembangan zaman dengan luar biasa dan menyatu dan berkontribusi di sana maka tentu tingkat kemiskinan yang yang apa yang secara ekonomi mungkin diprediksi menjadi bakal barangkali lebih tidak dapat diprediksi kembali begitu ya karena karena sifat manusia noma apa yang nomaden tadi nomaden dalam pola pikirnya bukan orangnya bergerak kemarin pola pikirnya bisa bertransformasi kemarin sedang kembang zaman saya konten murni tapi kemudian ketika kita bisa konten murni bisa zaman sekarang juga sudah tidak begitu relevan kembali gitu ya meskipun ada yang sifatnya istilahnya fundamental begitu tapi hal-hal yang lain yang perlu dikombinasi dengan tes untuk analogi dan seterusnya tetap harus diterima dengan baik ya secara konsep dan secara praktis begitu agar hal sebut dapat berjalanan nah kemudian sekilas balik kemudian kalau kita lihat tren kemudian lihat pertumbuhan ya kembangan bahwa manusia dan seterusnya lingkungan selalu berputar berputar berubah berubah dan menuju hal yang lebih baik lagi kalau dari perspektif ekonomi kita lihat ya saya mengambangkannya dari tahun 60-an aja ya ketika kita lihat dari catatan ya di badan pusat taksistik kita lihat pertumbuhan ekonominya tahun 61 574 persen yang angkanya kemudian bergerak sampai dengan ya kita pernah mengalami tahun 65 ya tahun yang mungkin angkatan saya sudah meskipun tidak 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 mengetahui tapi banyak belajar ya waktu itu seperti itu mengalami penurunan tapi pun negatif ya kemudian bergerak pada tahun 67-98 di era saya kotak-kotak ini menurut era pemerintahan ya Bapak Presiden Sekarno Ordo Lama dan Pak Ato dan seterusnya ya kemudian 67-98 kita pernah eh apa turun di apa di tahun 98 ya semua juga pernah mengalami minus 13 tapi kemudian bukan sebuah ketumbukan bagi negara ini ternyata bahwa manusia punya kemampuan untuk survive manusia punya kemampuan untuk lebih baik lagi dari masa-masa lalunya ya bergerak terus gitu kan apa yang yang kemarin sekarang betul bisa siapa dan seterusnya sehingga pertumbuhan bisa naik ya jadi minus menjadi positif ya dan seterusnya kemudian tahun 2000 bisa naik menjadi 3,6 persen nah kemudian 2001-2004 tumbuh ya kemudian 5,03 persen kemudian 2004-2014 masa yang cukup panjang kemudian kita lihat ya angkanya diantara 5 sampai dengan 6 ya seperti terus-menerus artinya bahwa dari angka-angka tersebut kita bisa melihat sebetulnya progres negara secara fundamental ekonominya itu stabil gitu kalau kita baca koran ya baca koran yang framingnya positif aja gitu koran atau majalah atau berita yang framingnya negatif-negatif ya sebagai edisional knowledge saja begitu banyak sebagai main knowledge sampai sebagai edisional ya sehingga sehingga kita bisa tertikir untuk masa depan menjadi lebih baik lagi dari 2014-2019 dan yang terakhir kemudian 2019-2021 ya kemudian angkanya juga masih di meskipun kita paham 2019-2021 bahkan saat ini pun masih ya kita lihat COVID-19 begitu ya 19 itu webatnya beritanya dan terusnya tapi kan kita nggak boleh berhenti stop kita harus terus berjalan ada sesuatu di era masa kini ketika secara fisik begitu ya istilahnya semua terhenti ini karena mungkin ada kata-kata sampai ketentuan Tuhan yang mengharuskan manusia untuk berpikir ulang begitu barangkali untuk menemukan sesuatu yang baru nah kemudian muncul tapi kemudian angkanya juga nggak tidak boleh negatif karena mungkin manusia belajar di pengalaman masa lalu untuk lebih bijak dan lebih pandai gitu dan tetapkan juga masih positif meskipun ada nilai penurunan nah kalau kita lihat kerennya begitu ya kurvanya tampaknya ya seperti itu masih kalau kita lihat rata-rata ranya di angka 5 begitu meskipun pernah turun dunia turun sampai minus di tahun 97 tapi kan kalau lihat pergerakannya apalagi di masa sekarang yang penuh dengan tantangan dan seterusnya challenge begitu yang mungkin menghasilkan hal-hal yang baru yang saya kini kedepan banyak hal baru akan terjadi begitu ya salah satunya kita bicarakan sekarang begitu mungkin harus dimulai dengan angka-angka seperti ini gitu tapi tetap aja nilainya positif begitu semangatnya kita udah positif itu kita terakhir jadi manusia di tahun 2020-an manusia yang tangguh gitu ya dengan banyak ide gagasan untuk berbuat yang lebih baik baik masyarakat gitu nah kemudian kalau kita kita refresh kembali kemudian lihat angka tadi di grafik begini ya ampaknya tahun 70-an 80-an ya kurvanya naik stabil atau cenderung di atas 5% 6% begitu ya maka di produk itu kita lihat masanya masa minyak dan gas bumi begitu ya bahkan mungkin kalau di beberapa negara kondisi begitu yang memang punya eksplorasi seperti ini luar biasa termasuk negara kita mungkin enggak begitu problem begitu tapi makin lama-makin lama kan resursus itu menjadi sangat berkurang ada satu sampingnya jadi pemerintah gitu ya sehingga muncul hal-hal baru yang harus dikembangkan selain dari minyak gas dan bumi lagi seperti itu nah kemudian ekspor-impor dikencangkan digerakkan kembali ya dinaikkan didorong tahun 1996 dan tahun 2000-an awal muncul pemerintahan di wilayah negara kita reformasi dan seterusnya muncul undang-undang keuangan negara pemerintah keautonomian daerah dan seterusnya dan terus ya memang beberapa hal ada yang barangkali kewilayahan dan seterusnya sehingga penantangnya tidak sentralisasi begitu tapi harapannya dengan sebut maka kemudian pemerintahan ekonomi di setiap wilayah menjadi sama harkat matabat semua wilayah menjadi sama jadi kalau kemudian ada perkembangan teknologi atau hal yang kebaharuan di wilayah tertentu akan dapat dengan cepat mudah tersebar ke wilayah yang lain sebetul karena wilayah lain punya otonomi yang sangat kuat sangat bagus ya dan ada undang-undangnya gitu karena pasti wilayah yang lain juga ingin sama dengan wilayah yang maju seperti itu ya tidak ada lagi kemudian istilahnya oh kalau menuju ke pusat-pusat boleh atau enggak dan seterusnya enggak tapi wilayah daerah ya bentukan sendiri bahwa ketika wilayah daerah terbuka dan pengen maju maka maju lah ke sebut tidak harus kemudian Jakarta senter begitu selalu ya tapi kalau wilayah lain-lain bisa maju dan baik ya kenapa tidak begitu oke kemudian undang-undang dampak dari itu utonomi daerah kemudian muncul juga pidana korupsi dan terusnya tapi saya juga sangat senang tadi ya jadi Mas Resa dalam gitu dengan kecasaan dan seterusnya mudah-mudian juga naik ke depan dengan banyak kes bisa membantu begitu ya Insya lebih baik lebih bersih begitu ya eh eh nah kalau kemudian tren teknologi ya kita bicara gitu mesinnya masih sampai lihat ketawa ya teman-teman yang lainnya ada gambar segede gitu gitu pada sekarang kita kerjanya kecil ringan ya enggak sampai cuma sekilo aja kita tenteng udah bisa bawa banyak hal gitu ya banyak-bawa banyak perubahan dengan jari jumlah kita dan apa yang ada di kotak kepala kita ya dan seterusnya gitu tapi waktu awalnya enggak seperti itu artinya bahwa kita menyikapi dengan bijaksana bahwa dunia dan manusia ini selalu berputar ya tren ya arah ke depan kalau kita beli dengan sisi belakangan yakin pasti lebih baik ya pasti lebih baik karena apa ya secara fisik aja kalau kita gambar sini menjadi lebih baik ya dari gambar yang paling ujung seorang satu ya dengan gambar yang lebih pedih tapi kemudian kemampuan terbatas terbatas dan semuanya terbatas meskipun sifatnya besar gitu bandingkan dengan gambar yang paling ujung kanan bawah gitu seorang diri tapi dengan banyak yang dihadapi gitu ya lebih kecil-kecil gitu kan tapi mungkin seluruh dunia barangkali dia bisa lihat dan bisa dia pantau begitu ya sangat luar biasa tren perkembangannya begitu dari pola gambar seperti ini artinya bahwa pergerakan manusia pola berpikir dan cara lebih simpel lebih apa lebih simpel tapi worldwide begitu lebih simpel tapi lebih luas dan lebih lebar dan bisa diterima secara umum gitu ya eh kalau dia konteng itu jendela konten aset prinsip prinsip-prinsip akutansi yang bisa diterima umum ini bukan prinsip akutansi ya prinsip-prinsip ya kehidupan yang bisa diterima secara umum oleh banyak dan banyak orang sepakat untuk suatu sebut kenapa karena untuk suatu hal yang lebih baik di masa yang datang ya Oh tau sih Pak masa depan iya paling tidak kita punya perencanaan di masa sekarang untuk satu yang lebih baik di masa depan masa depan mata serah Tuhan begitu kan tapi kalau kemudian kita tidak berusaha sebagai manusia ya tentu masa depan kita jadi nggak jelas begitu kita drawing dulu kita gambarkan dulu dengan pola pikir kita pemikiran kita dalam wawasan teknologi yang kita kuasai untuk ke depan yang lebih baik begitu Nah akhirnya manusia mengatakan lebih enak sama seperti gambar-gambarnya akan sampai luar angkasa dan gambar terakhir yang dibuatkan sebagai pijakan kita saat ini kita bahkan hari ini bisa berkomunikasi gara-gara gambar terakhir tuh ya dari awal tadi kita mau dijaga nih jangan sampai kita yang gambar terakhir itu hilang sebab kalau gambar terakhir hilang maka hilang sudah maka wise kebijaksanaan manusia dalam diri kita juga harus kita optimalkan bahwa apapun teknologi apapun hal something new yang kita create ya untuk kebijakan masalahat jika semua masih di pen on orang itu tergantung pada begitu ya sesuatu yang memang harus kita pelihara bersama kita maknai bersama secara kedamaian ya kita harus jaga ya tidak boleh kemudian kita punya perspektif atau kepentingan yang lain gitu dulu tahun 90-an 2000 awal banyak nih gedung-gedung begini ya ya wanya untuk berhubungan satu dengan yang lainnya dan seterusnya ya kemudian penunjanya adalah di faktor yang paling atas kemudian seterusnya manusia dan teknologi komputer ya kalau kita gambar ya sama dengan transformasi mungkin gambar kakak-kakak saya disini ya gambarnya ya sama gitu kan juga gambar-gambar yang masih lucu gitu kelihatan gitu kan empat lapangannya aja masih tanah gitu ya selanjutnya berubah 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 gitu meskipun polanya sama gambar sama tapi kemudian tampak berbeja semakin ujung semakin lihat banyak yang berprestasi jadi gagaran orang pintar makin banyak berpikir tuh something new makin banyak begitu ya memang ada masa dimana kemudian style gaya dan seterusnya saya masih muda begitu ya seperti gambar nomor nomor tiga itu ya oke masih masih apa terjadi ya tapi sekarang sudah mulai nih tuntutan zaman keadaan kondisi dimana orang memang harus berkompetisi untuk sesuatu kedepan yang lebih baik gitu Nah kalau kita gambarkan misalkan tahu Windows berubah ya tahun Windows 2 0 kemudian ada HTML dan seluruhnya mungkin teman-teman dari yang berbasis IT lebih paham gitu ya seperti itu tapi saya bisa trennya tuh ternyata ada tren seperti tren perubahan ke sesuatu yang lebih baik secara teknologi gitu yang dapat dimanfaatkan dan bermasalah bagi orang banyak begitu dan kalau diakutansi adalah dapat diterima umum ya dapat diterima umum saatnya secara umum dapat diterima di wilayah A diterima wilayah B diterima wilayah C dapat diterima semua dapat diterima begitu konsepnya bukan di wilayah A dipertebatkan wilayah B dipertebatkan wilayah B C diterima enggak tapi general accepted semua dapat diterima secara umum begitu oke nah kalau dilihat dari perspektif ini ada tulisannya dari masalah Mek Tuhan begitu ada ya our bodies are technological extended info used in the world belakang seperti itu maka kita melihat bahwa sebetulnya kita juga tidak bisa apa ya menolak adanya perkembangan teknologi ya karena memang world of mankind in us begitu ya seperti itu sebagian daripada kita begitu dan kita harus harus menyadari begitu ya terjadi pasti bergerak terus-menerus ya kemudian mulailah muncul online bisnis yang trennya sudah mulai naik tadi sedikit digambarkan oleh Mas Reza juga begitu ya itu juga diselesaikan juga aja begitu dimulai dari ya mungkin dimulai di coba-coba begitu ya coba-coba memang manusia perlu coba-coba tapi kemudian ketika jenderal asetif banyak orang menerimanya ya sudah berjalan sebagai platform yang baru di masa sekarang kedepan mungkin untuk platform yang lebih baru lagi ya mungkin sekarang itu apa ada platform seperti ini mungkin kedepan platform baru lagi seperti apa begitu kita belum tahu tapi trennya pasti akan bergerak dan pasti akan mempermudah hubungan komunikasi antar manusia dalam banyak hal gitu dalam banyak kebaikan seperti itu di kayak banyak tulisan di sini kayak konsekuensi of the neurological convergence ya munculnya network sosiatis begitu ya tahun 1997 bahkan sudah ada pemikiran-pemikiran semacam itu mungkin meskipun barangkali secara implementasi baru terjadi atau baru kita rasakan sebagianya sekarang ya dari Mas Reza ya tadi perusahaannya juga sedang meng-create menciptakan sesuatu ya kedepan-depan 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 seperti itu yang dapat diterima oleh banyak kalangan tentunya ya caranya gitu sehingga banyak berterima umumnya semua orang memahami dan mengerti dan melaksanakan sehingga sesuatu yang baru itu bahkan tanpa kita sekali telah terjadi dan telah kita lakukan seperti itu ya oke kemudian kemudian atau kita lihat ya pernyataan bahwa suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di jaringan internet yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seorang atau individu atau organisasi untuk lakukan kegiatan atau kita sebut kegiatan online bisnis online kalau boleh ya membuat predeterminasi semacam itu boleh juga dibentuk yang lain tapi maknanya bahwa ada aktivitas ya sebuah jaringan ya lain seperti itu kemudian tapi saling menguntungkan ya saling menguntungkan antara individu dengan individu lain organisasi dengan organisasi yang lain organisasi dengan individu yang lain ya kompanie kompanie bisnis-bisnisnya seperti itu dan seterusnya hubungannya Nah kalau kita lihat jelas baliknya maka bisnis online mungkin kalau jadi catatan barangkali ya kalau salah-salah ya mungkin saya salah mau dituluskan nantinya bahwa tahun 80-an online seperti apa sih mungkin ya kalau kita berdasarkan kita menggunakan email begitu ya kita mesen suatu ke sana kemari jarak antara satu dengan yang lain tempat yang sangat jauh mungkin pakai telepon distorsi pakai yang lain distorsi gitu kan kita bahkan mungkin belum mengenal Skype waktu itu ya begitu saya berkomunikasi di awalnya dan terusnya seperti sekarang platformnya mungkin pakai email begitu enter dalam hitungan menit pernah diterima oleh pihak yang mungkin ribuan kilometer tempat kita bertransaksi mulai berkembang orang mengetumbuh orang mulai enggak puas timbul baru hal baru cipta kan baru berpikir baru dan seterusnya kemudian muncul ya tahun 90-an 95 kemudian ada mungkin Amazon eBay dari platform web begitu ya kita sudah bisa bertransaksi dan seterusnya dan sekarang sudah mulai tumbuh ya bahkan di jaring sosial aja kita bisa tadi ya bertransaksi dengan sangat mudahnya bahkan anak-anak sekarang anak SMP anak SMA kadang-kadang kalau beli sesuatu mungkin sudah enggak ya ya sambil melihat kata semoga pemahaman atau pemikiran bahwa platform bisnis yang konvensional masih saya masih berada masih tetap tahan sih ya begitu kangen juga nanti kalau mungkin 20 tahun lagi ngeliat Indomaret nggak ada gitu apa-apa musuh siapa tahu walau-walau dalam gitu kan kita lewat rumah dan seterusnya ya dan seterusnya Oke kalau semua nanti bisa hanya selesai lewat jendiskan sebuah platform digital di telapah tangan kita gitu kan kita mau apa dan dan seterusnya nah sebagai reman kita semua ya saya juga mengambil data ya dari internet begitu mungkin kita mengenal adalah saja kemudian Tokopedia ya oke Pak mau tahun 2000 keatas begitu ya sudah mulai jadi kalau sekarang awal-awal tahun 2020-an keatas mulai lebih terpikir secara masif begitu itu di awal tahun 2000-an itu sudah mulai dalam pemikiran kita jadi kalau sekarang awal-awal tahun 2020-an keatas mulai lebih terpikir secara masif begitu ya karena memang awalnya sudah terjadi dan dirasakan oleh banyak hal saya pikir mungkin cukup banyak orang di perkotaan bahkan sebagian di perkotaan yang tahu Tokopedia tahu lasada ya dengan perjalanan dan seterusnya dengan sentuhan apa bisnis ya mereka bertransaksi dengan mereka buka lapak begitu dan mungkin beli-beli begitu ya mungkin ada beberapa hal lain yang mungkin saya tidak 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 sampaikan disini yang tidak sampaikan disini tetapi ya ini hanya sebuah sampel atau contoh saja begitu oke bahwa ternyata aktivitas-aktivitas semakam itu sudah mulai berjalan dan terjadi pada diri kita kita bisa dari atau tidak ya kita mau learn kita bawa jari atau tidak seperti itu tapi itu terjadi dan zil seperti itu oke nah kalau kita lihat trendnya bagaimana apakah mereka sangat pede dan yakin bahkan pertumbuhannya dari tahun 2000-an sampai sekarang masih bertahan gitu kan masih bahkan hal baru mereka ciptakan kemudian komunikasi dengan sangat baik ya saat mereka terus limangkan dan seterusnya kita lihat setiapnya ya angka-angkanya gitu secara ekonomi ya bahwa trendnya juga tampaknya tumbuh ya tapi semua perusahaan bahkan dari catatan rasa itu tumbuh mencapai tumbuhannya double digit begitu ya ya kalau kita bilang persentase ya pasti di atas 10 persen begitu ya mau 10, berapa 11-12 dan seterusnya ya kita di sini enggak 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 secara terbuka mencampaikan persisnya ya karena kita bukan mengosep satu ya tapi kita salah jeneral tetapi bicara jadi artinya bahwa trend tumbuh itu sudah disadari oleh manusia zaman yang sekarang gitu ya generasi saya ngeliat tahun 70-an begitu sudah mulai harus aware ya kalau enggak aware gitu woi gitu ya generasi tahun 60-an dan seterusnya sudah mulai juga harus terbuka dan berpikir bahwa kemudian eh dari blibli dan seterusnya ya eh sudah mulai tampak naik terus nah bagaimana startup-startup gitu ya yang mungkin tampak di bawah itu mulai muncul nih banyak kalau kita mungkin lihat ya punyanya kenalah minika ya kemudian ada kaskus ya saya waktu itu juga saya pernah berkali dengan kaskus begitu ya kemudian kalau berita kita hampir-hampir kalau lihat tiktok.com begitu kan kebutuhan kita kadang-kadang saya mau bilang apa ya ketergantungan kita akan informasi pada media-media tersebut sekarang tampaknya akhirnya kayaknya juga udah mulai mulai naik mau meningkat ya di samping memang perubahan-perubahan yang mereka lakukan sangat luar biasa ya tentu mengekspetasi daripada customer-nya gitu para pelanggan-pelanggan nya kadang kita tidak terganggu bahwa disana kemudian banyak problem yang tidak terkait dengan hal tersebut contohnya untuk iklan dan seterusnya dan seterusnya begitu ya masih dalam proporsional sehingga kita karena enggak masa terganggu kita menjadi semacam loyal begitu ya kalau sehari nggak membaca di sini rasanya nggak enak ini beritanya abudit dan seterusnya sudah ada ide pemahaman semacam itu di saat-saat sekarang begitu oke kemudian nih apa lagi ya mohon maaf kalau sasalan sedangkan aja Habibie Assyah gitu ya webbis online yang luar biasa meskipun belionya defable gitu ya tapi sangat luar biasa dengan mengusung nama Mbah Sukun ya gitu artinya bahwa ketika anak muda di zaman sekarang sudah membuat startup dengan sangat luar biasa tangguh staf kemudian apa ya berpikir dan kecepat dengan sangat luar biasa maka kemudian akan muncul banyak habibie-habibie yang lain di depan saya percaya gitu kan jadi kita nggak berpikir seperti zaman saya bahwa kalau harus berusaha itu harus mungkin tanah bangunan supaya bagaimana caranya dan kemudian berhitung dengan modal deser kemudian tinggal kepercayaan dan seterusnya dan seterusnya enggak mungkin ya sebagian itu akan sangat berkurang masalah material ya terutama hal-hal yang soalnya fisik begitu ya sekarang ketika ada ide gagasan produk mungkin kemudian platform-platform yang lain bisa menjadi offering bagi yang punya gagasan tersebut untuk kemudian mentransformasikan memasarkan apa yang ada dalam dunia untuk dapat dikenal kepada publik ini lebih banyak ya seperti itu dan disini saya nggak bicara omsetnya ya artinya kalau sebuah contoh tentu sebuah keberhasilan ya kalau lihat angka nominanya nanti ya ya pokoknya kalau teman-teman yang masih sangat muda saya sarankan nih para mahasiswa dan seterusnya ya yang masih usia 20-an kalau memang pengen memulai ini tidak ada salahnya mau berpikir seperti itu bahwa memang masanya memang trennya seperti itu terkait dengan ekonomi begitu ya bahwa kemudian tidak seperti zaman Pak Lilita ketika lulus lulus bekerja di mana ya seperti itu harus berubah ya atau ada perubahan banyak contoh ketika lulus saya harus apa dan jangan kemudian kita bilang kau sudah lulus pada saat masuk ke perkeluan ini saya harus apa dan bagaimana sehingga ketika sudah selesai dari perkeluan ini saya sudah seperti apa sudah mulai seperti itu sudah mulai tertanam begitu meskipun sebagian maksudnya apakah saya bisa apakah saya mampu ya mudah-mudahan salah satu kisah yang saya tampilkan disini dari Habibi Akshay itu menjadi sebuah bisa diketik di Google cari beliau gitu kan dan seterusnya bisa menjadi sebuah ini sebuah fondasi yang sangat kuat untuk kemudian berpikir yang lebih luas lagi bahwa ternyata banyak sekarang kemudahan atau platform yang disediakan Allah kita mau belajar lebih baik gitu dan itu harus dimulai dari para generasi muda gitu kemudian yang didorong harus yang muda-muda kan gitu ya supaya negeri ini lebih baik lebih kuat dan mungkin menjadi negeri yang sangat luar biasa di kancah ekonomi dunia nanti gitu kan yang harus dari generasi mudanya generasi tuanya kemudian menyampaikan memberikan semangat memberikan pengalamannya bahwa di masa mudanya generasi tua juga belum ada tapi generasi tua sampai sekarang juga masih mau belajar tentang hal yang baru itu satu depan yang lebih baik begitu nah ini juga yang baru ini anak muda ya baru fenomena di Indonesia Mas Gozali gitu ya seperti itu dengan apa dengan platform yang kemudian ya mungkin mulanya sekian waktu yang lalu dari tahun 2017 2017 bayangan tuh 2017 sekarang 2022 aja belum selesai baru lima tahun belum aja ya tahun kelima gitu ya tapi ya sudah-sudah menorehkan sebuah nama begitu menorehkan sebuah nama gitu dan dimulai dari sebuah sebuah keberanian ya bisa keberanian gitu apa mulai coba-coba semua semuanya coba-coba gitu berani dan coba-coba gitu eh kayak gitu banyak yang dijual banyak fotonya Gozali kalau mungkin artis terkenal itu juga gitu kan weh ya artis korea atau apa-apa begitu yuk sepat begitu ya tapi kan Gozali ini bukan public figure it's nothing gitu kalau boleh bicara ekstrim gitu ya waktu itu begitu ya itu bukan siapa-siapa orang tanya siapa Gozali jadi mungkin yang kenal ya teman SMA-nya atau teman satu prodinya atau satu kelasnya aja mungkin tapi sekarang mungkin banyak ya anak muda yang enggak kenal Gozali terutama yang suka pada platform digital seperti ini kayaknya harus berbeda ulang gitu ya anak muda lah ya ya generasi Pak Juta hanya belajar saja bahwa memang harus begitu dia should be do that begitu mereka harus memang bergerak seperti itu seperti yang tadi Mas Reza juga sampaikan ya anak muda sangat potensial begitu ya kemudian tampil ya di sebelahnya Pak Petitul ya sebuah impact ya sebuah dampak begitu yang terjadi kemudian ya perspektif kemudian sebagai warga negara yang baik tuh ada foto saya disitu Mas Gozali juga foto dengan teman-teman di kantor pajak ya kantor pajak saya nggak mau bicara banyak tentang hal itu ya nanti pada sesi yang lain aja pada sesi yang lain aja ya memang itu bidang saya tapi sesi yang lain aja enggak 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 jadi jadi saya sini ada semangat begitu bahwa warga negara yang baik sangat betul karena negeri ini ya negeri kita butuh orang-orang baik begitu seperti itu ya artinya bahwa dimulai dari tiga dolar begitu ya sekarang enggaknya bahkan luar biasa begitu ya caranya Mas Gozali yang paham aja orang pajak dulu tapi yang kita percaya semangatnya ketika dari bukan siapa-siapa menjadi siapa begitu ya sebuah proses ya memang tidak ada yang ada yang cepat ada yang lambat ada yang menyebabkan waktu ya soal waktu adalah soal apa yang ada di garis tangan kita begitu tapi kalau kita nggak mulai mulai berubah dan mulai dari sekarang terus when kapan gitu kan karena memang generasi muda sekarang kan generasi yang memang jauh diangkatan 4 juta ya seperti itu harus berpikir lebih cepat berpikir tangkas kemudian mempelajari situasi ya kemudian melihat kesempatan opportunity-opportunity dan dicoba begitu sudah masanya Nah sedikit ya tadi ya nih di tempatnya Mas Reza ya mohon maaf kalau kemudian ada kurang memahaminya ya seperti itu nah kemudian di sekarang dari Gozali begitu kemudian trennya kita fokus ke sekarang zamannya Metaverse gitu dengan banyak platformnya gitu Oh ya Pak siap ya istilahnya bahwa kemudian dimulai dari novel dari tahun 92 nih dari kisah-kisah seperti itu ya kemudian visuality dapat apa ya menjadi fapun ya yang satu yang sangat baik ya dan metafersnya mendekati kenyataan begitu ya tapi sudah disediakan nama beliau bisa nggak usah ngulang lagi atau tokoh yang ya tidak pendirinya luar biasa ya kemudian abu mengatakan bahwa Anda bisa membayangkan metafers sebagai penduduk internet yang Anda bisa masuki bahwa pernyatanya mungkin simpel tapi kalau kita dalamnya sangat luar biasa nih metafers yang kita bisa masuki masuk itu berarti bahwa kita kemudian melihat tapi kita ternyata bisa berinteraktif bahkan tadi gambarnya bahkan kita bisa saling each communicated bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya ya dari yang kita enggak tahu jadi tahu gitu ya seperti itu ya apakah nanti akan dibentukkan dalam visual tiga dimensi dan terusnya itu masalah waktu dan platform begitu ya oke nah ini beberapa pendapatnya ada dari Winsway ini ada Peter Wolman ada James Alton ya tapi semua mendukung ke arah sana ya bahwa memang sudah saatnya ya seperti itu bahwa sekarang ya platformnya akan akan terbawa ke sana akan dibawa ke sana sebagaimana mungkin dulu mungkin awal mulanya Facebook ini apa gitu ya ini malu apa dan seluruhnya tapi begitu mulai menggulitaman dunia orang kemudian bahkan kalau sehari nggak lihat Facebook itu gatel nih ya maksudnya gatel pikiran kita ada something new apa yang saya nggak tahu nih gitu kan seperti itu kemudian secara umum secara spesifik apa yang terdiri pada teman-teman punya kabar kita apa saya juga apa saya juga ingin mengabarkan apa menjadi sebuah needs atau kebutuhan ya nah needs-needs kebutuhan itu mau ditangkap ya menjadi bentuk yang lebih nyata secara ekonomi sekarang begitu oke nah misalkan ada ini ya dari perusahaan ya ada yang menjadikan kayak gede beja metakus gede begitu kita bisa klik masuk dan kita bisa melihat macem-macemnya ya terusnya ya di satu-satu ya lebih mudah dan seterusnya juga mendorong model bisnis baru gitu ya kemudian banyak ya model play to earn kemudian ada native ads begitu dan seterusnya ya bahkan dari survei juga ternyata di Amerika Serikat Inggris Jepang dan Tiongkok yang dianggap memang ya pemicu mula di sana ya trennya gitu nggak bermaksud mengesuaikan negara lain sehingga teman informasi bitanya yang ditangkap baru seperti itu ternyata memang anak mudanya sangat berkesundungan ke arah sana sekarang trennya dan ini juga harus disadari supaya para audiens di seminar ini terutama para mahasiswa sekalian ya gitu bahwa pula pemikiran kita sudah sudah harus beranggap ya kalau enggak harus jam melompat lebih tinggi gitu kalau memang kita masih mau duduk terus begitu ya hei zaman sudah mulai berubah ayo kita mulai berpikir dari sekarang ada sampingnya harus kita pelajarin siapa tahu dari pelajaran kita mulai belajar sekarang membuat kita menjadi lebih baik di masa Jepang kan begitu kita nggak tahu nih garis tangan yang ada di itu tapi kalau kita diam saja statis nggak paham siapa tahu dengan garis tangan yang ada ternyata kita menjadi sesuatu pembaharu di negeri ini untuk banyak orang dan seterusnya dikenang sangat luar biasa gitu kalau dari survei semua lihat angkanya nih getting together watching TV hosting event attending concert attending party attending fashion show begitu ya sudah mulai itu ya ternyata angkanya oke nah menurutkan tren yang very interested begitu sebuah sebuah ya kalau orang teman-teman di manajemen pemasaran sudah ke market gitu ya ketika orang sudah bilang very interested ini luar biasa nih gitu kan tinggal kita keluar aja nih kemudian kita informasikan platform kita pada mereka dengan baik sehingga mereka jadi part of us gitu jadi bagian dari kami seperti itu nah sisi lainnya ya mungkin barangkali iklan ya jadi metaverse kemudian ya nanti bentuknya seperti apa bisa ditanya ya sama Mas Rizal mungkin kita baru hasil begitu apa gitu dan seterusnya gitu ya ah paling kali dia kita pakai kemudian muncul dan seterusnya tapi kemudian ya ada nilai ekonominya di sana ya kita nggak bahas berapa nilainya dan bagaimana cara menirakan ekonomi seperti itu ya kemudian ya kemudian 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 ya dia kemudian bermain video game dan dari situ dia bisa menemukan bahwa oh saya kemudian PSG ya sekelas S3 ya dokter begitu ternyata di dunia dia menemukan dunianya dan ya seperti yang berasa ini saya bisa menemukan seket ketemu klik dan it's my life gitu nah ini Pak Sandiagoyuno ya bahwa ada metaverse peluang bagi pelaku ekonomi kreatif ya nanti secara secara mungkin praktisnya nanti bisa ditanyakan Mas Reza dengan dia seperti itu ini pernyataan saja bahwa kayak NVT begitu ya bahkan karya-karya seni monumental itu nanti bisa dipajang di sana dan semua orang bisa menyaksikan secara depan kita begitu jasanya tujuh bertransaksi bahkan begitu ya dan seterusnya meskipun perspektif lainnya bahwa ya negara kita ketika itu kemudian earn kemudian ada revenue ya mau nggak mau untuk negara kita harus berbakti ya bahwa meskipun aturan secara khusus tentang NVT ini belum ada tetapi ya kalau kita berdasar pada PMK nomor 2010 tahun 2018 tentang transaksi online kayaknya sih setidak-tidaknya untuk sementara waktu masuk di sini sambil kita nanti lihat gitu ya nanti kita lihat kayaknya seperti apa pun seperti apa di negerita ya kemudian kalau ternyata ya arus dana yang masuk luar biasa begitu kan berarti kan ada nilai nilai ekonomi yang tumbuh nih gitu misalkan Pak Yuta juga pelaku gitu kan tadinya Pak Yuta apalagi Pak Yuta kemudian punya sosmed kemudian mengatakan bahwa dulu naiknya mobil-wuling sekarang naiknya mobil-mobil terbaru gitu ya suara terbaru dengan angka yang harga belanja miliar gitu ya maka kemudian PMK 2010 tahun 2018 ini udah mulai diteng-teng-teng gitu ini ada sebuah grafik kalau dilihat dari NPD tampaknya gitu kan dari koin get-go gitu platformnya kita lihat yang art dan yang general sifatnya meskipun apa trennya dari tahun 2021 Jun yang sifatnya juga trennya lebih tinggi dan naik ya tapi artinya kita lihat ada pertumbuhan ada animu baik ya bukan semakin turun di kalangan akhemi juga aja ini ada riset tentang non-fungible token begitu ya saya ambilkan satu aja dari sekian itu bahwa biasa sudah dan titik segmen untuk klik tuh karansi market leads market of the following the middle of 2020 yang katakan titiknya to close to 350 persen huur sampai segitunya ya gitu kan beri setelahnya meskipun lakunya bukan di tempat kita gitu kan tempat kita 350 ya direktur regional pajak pasti langsung alhamdulillah gitu ya ini hanya sebuah pisah aja penyaman buat kita ternyata para pelakunya di dunia seperti ini juga ada prospeknya seperti itu nah kalau kita gambar seperti ini ya ya dengan bukannya transaksi tapi di fiturnya juga ada begitu ya bahkan sekarang bukan sekarang untuk filmnya aja sudah mulai ya sudah mulai nanti ya beberapa hal-hal mulai dibocorkan yang film yang mungkin bisa dinikmati oleh kita semua nanti itu ya bisa ditonton begitu seperti itu ya dan seterusnya ke bawah lihat sisi positifnya saja bahwa ke depan semua akan seperti itu mulai bergerak arah seperti itu ya ketika bicara tentang dunia barang koleksi cemeng nah maka disinilah ya kemudian meskipun ada bahasa kalau fungibility dalam bahasa Indonesia disebut dengan kesepadanan begitu ya nanti kita bisa apa lebih lanjut lagi seperti yang tadi dikatakan bahwa kalau ada transaksional semuanya sebagiannya sebagiannya menggunakan cryptocurrency gitu ya dan seterusnya ya nanti saya tidak memperdalam atau menjelaskan lebih banyak lagi di sini ya tentang cryptocurrency dan blockchain transaksi yang terjadi pada aktivitas semacam ini ya nah di bijaksananya adalah bahwa MPT tingkat begitu ya MPT dianggap aset yang tidak likuid begitu ya karena siapapun yang memiliki belum itu bisa akan menjualnya begitu tapi seterusnya kontennya begitu ya ya secara-secara tapi jangan dimana dalam hal yang negatif ya enggak tapi saya kan tulisannya kan tulisan sekarang nih kita nggak tahu nih tulisannya tapi nggak berlaku lagi bulan depan tahun depan atau apa gitu kan ketika memang ini sudah menjadi sebuah yang lazim ya atau nih kebutuhannya memang 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 harus harus demikian untuk untuk lakukan sebuah transaksi atau kemudahan dalam yang bertransaksi seperti itu nah kemudian karena nanti masih bisa kalau ada yang banyak yang sekarang non-fumidible nft rentan terhadap of speculation dan kalau bicara value atau nilainya tapi jangkauannya kalau kita bertransaksi ekonomi di sini ya jika seorang buli MPT dari marketplace tertentu MPT yang disimpan pada wallet di marketplace itu saja begitu ini orang IT teknologi begitu ya bisa nggak disimpan di tempat saya sendiri dan seterusnya atau apa begitu yang mungkin lebih nyaman ketika mungkin saya bangun sesuatu yang punya nilai bangun perkotaan dan seterusnya orang-orang tertarik dan beli tetapi kemudian saya nggak bisa menjangkau karena jangkauan itu ada di tempat lain gitu saya hanya punya akses gitu sebuah pertanyaan ya dan maksud saya dalam sulat yang kita mesti harus bijaksana jadi perkembangannya ke depan mungkin lebih banyak lagi dan kita bicara sedikit perspektif bagaimana dengan peretas begitu ya kalau kita sudah memang betul-betul banyak atau mungkin di sana kemudian ada peretas ya mengambil sebagian dari kemudian harusnya tidak perlu dari kita dan diakui oleh mereka dan seterusnya bagaimana dengan hak kita apakah kemudian secara hukum dan seterusnya kemudian diprotektif kita seterusnya mungkin memang harus bergerak dengan arah perundang-undangan terbaru dari palindak di negeri kita kalau seandainya ini dan mungkin sudah memiliki pemerintah pajak dan mulai tertarik untuk membuat sebaru-baru tentang hal ini demikian Pak Bambang dan teman-teman sekalian terima kasih mohon maaf jika saya apa sumbernya saya dari beberapa ya banyak-banyak dari online begitu dan terima kasih kemudian semoga ini menjadi suatu hal yang bicara yang baik di masa depan baik secara teknologi maupun secara ekonomi di kehidupan masa depan terima kasih Matusun Pak Bambang Pak Cepaludin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Bapak Iwita untuk pengaparan yang sangat menarik ini Ibu Bapak sekalian dan teman-teman mahasiswa ada sesi untuk tanya jawab ya tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan dan sudah dipilih oleh Panitia tapi tadi Mas Resar rupanya menjawab lebih dulu ya barangkali nanti bisa diulang lagi ya mungkin disarikan saja pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya apa kemudian masih ada juga kesempatan untuk bertanya kepada Pemateri kedua yaitu Bapak Lita Setiawanta kepada Ibu-Ibu Bapak-Bapak dan teman-teman semuanya yang mengikuti webinar ini dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya nanti akan disarikan oleh Panitia Baik barangkali untuk yang pertama Mas Resar akan mengulas kembali beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para teman-teman atau Ibu Bapak sekalian yang mengikuti webinar pada pagi hari ini monggo Mas Resar Mungkin bisa dipilihkan beberapa pertanyaan Pak Bambang yang mungkin kita bisa diskusikan lebih mendalam Tadi mungkin jawaban saya masih general ya Jadi mungkin dari Panitia bisa memilihkan beberapa pertanyaan yang mau diulas lebih dalam monggo Saya kira beberapa hal yang ingin ditanyakan adalah bagaimana persiapan kita khususnya perguruan tinggi di dalam menyambut kehadiran Metaverse ini Kemudian ada beberapa juga pertanyaan yang bersinggungan dengan keamanan dari Metaverse itu sendiri Karena sekarang ini kan sebetulnya kalau tadi saya boleh melihat di awal di layar pertama itu kan dibutuhkan infrastruktur yang cukup baik untuk apa agar Metaverse ini bisa berjalan dengan baik Sementara ini apakah khususnya di Indonesia sendiri ya apakah infrastrukturnya sudah cukup memadai kemudian dari sisi keamanannya juga sudah cukup memadai Dan kalau itu sudah cukup memadai barangkali tidak akan timbul kekhawatiran bagaimana dengan sistem keamanannya Nah barangkali itu yang bisa diulas Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya Jadi memang Metaverse hari ini itu belum berada pada kondisi yang cukup ideal Saya bisa bilang seperti itu Artinya ini masih di fase introduction Masih di fase pengenalan Masih banyak Masih ibarat kata pemasakan atau makanan itu masih dimasak gitu Jadi ketika misalkan institusi Atau dalam hal ini misalkan perguruan tinggi gitu ya Kita mau mengadopsi ini Yang paling tepat saat ini Jadi dengan kita mengadakan webinar seperti ini Kemudian mungkin nanti ada beberapa proyek-proyek kecil yang mulai atau pilot proyek kecil gitu ya Yang mulai dibuat gitu ya Oleh baik itu dari perguruan tinggi maupun dari level fakultas gitu ya Untuk mulai mengadopsi Metaverse Karena bahkan pemerintah sendiri kemarin kebetulan kami juga banyak sekali support Telkom ya Untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang menggunakan keyword metaverse lah istilahnya begitu Jadi kita tuh masih jadi tenaga ahli yang akhirnya membantu gitu untuk mengenali ini Yang tadi saya sempat mention gitu di kolom komentar adalah Yang perlu kita siapkan itu rancana jangka panjang Artinya ada komponen-komponen penting gitu ya Seperti tadi saya sebutkan soal infrastruktur Infrastruktur itu juga banyak Infrastruktur itu meliputi pertama yang paling jelas adalah jaringan internet Karena metaverse itu kan running di internet gitu ya Dan metaverse itu melibatkan transfer data yang sangat besar Karena sifatnya objeknya tiga dimensi Terlebih juga ada proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain Sehingga komputasinya itu lebih tinggi juga gitu ya Nah ini yang sebenarnya saat ini sedang dalam fase pengembangan terus-menerus gitu Kami di SintalVR mencoba untuk membuat teknologi Mungkin kalau tadi dilihat gitu ya di video-video kami di SintalVR Kok objeknya kayak kotak-kotak ya gitu misalkan Oh kok tidak realistik ya misalkan 3D objeknya Karena kita saat ini masih terbatas dengan infrastruktur yang belum sekencang 5G atau 6G gitu 5G saja masih dalam uji tahap percobaan gitu Bahkan di Jakarta telekomsel kemarin kami diundang di 5G facilitiesnya untuk mencoba 5G Itu pun masih di fase testing artinya belum bisa dinikmati secara publik Nah tetapi yang bisa dilakukan oleh para pegiat institusi pendidikan utamanya Itu adalah terus-menerus membahas perkembangan yang ada Itu pertama satu Kita menyiapkan sumber daya atau manusia-manusia yang nantinya bisa memberikan perspektif Atau mungkin pengalaman praktis kerjanya gitu ya Mungkin kalau dari sisi VR saya bisa ngobrol dari sisi VR atau spatial commuting Mungkin nanti yang ahli blockchain juga akan ngomong dari sisi blockchain Yang akan ngomong dari sisi infrastruktur internet ada sendiri Cryptocurrency mungkin juga nanti ada sendiri Karena sekarang masih di fase yang sangat dini sekali gitu Jadi kita kalau mau mengklaim itu agaknya masih terlalu awal gitu Karena sekarang banyak yang klaim nih Pak, Bapak, Ibu, Ibu, teman-teman semua gitu ya Bahkan yang level global aja tuh belum Yang levelnya seperti Facebook atau Microsoft aja Mereka masih belum secara publik gitu ya Membuka ini loh metaverse platform kami, ini loh kami Beberapa klaim pun saat ini masih klaim yang sifatnya ya Apa ya, ceremonial saja gitu Nah ini yang sebenarnya berbahaya Bagi institusi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu Saya melihat fenomena ini di Indonesia banyak lah Bagi misalkan dari sisi kemarin BRI Kemudian ada beberapa bank-bank juga kalau di Korea gitu Bahkan yang di Korea saja misalkan Kukmin Bank Atau Seoul Metaverse yang kemarin sempet diputar gitu videonya Itu baru di level video konsep Artinya belum bisa dicoba secara real Yang saat ini baru bisa di akses secara real itu tadi Yang saya sempet mention di awal itu Sandbox sama Decentraland Kalau Bapak Ibu itu ketik gitu ya Sandbox atau Decentraland itu bisa masuk ke situ Nah, terkaitan dengan keamanan Semua platform teknologi akan punya prosedur tersendiri Jadi untuk mengatur keamanan atau privasi penggunanya Kita dulu kenal lah Kalau temen-temen mahasiswa gitu ya Pertama kali main sosmed itu kan Banyak konten-konten tidak senonoh di awal-awal Tapi lama-kelamaan pemilik platform Dia akan punya regulasi tertentu Ketika misalkan ada konten atau tindakan yang melanggar aturan-aturan atau kode etik yang diterapkan oleh pemilik platform Maka itu kemudian ada aturan-aturannya lah Ada yang di ban Ada yang kemudian di takedown kontennya dan segala macamnya Jadi cyber crime atau kejahatan digital itu pasti selalu ada Makanya kita harus keep up gitu sama perkembangan teknologi Karena teknologi di era sekarang itu perkembangannya itu per detik itu selalu ada yang baru gitu Mungkin kalau temen-temen mahasiswa suka mantau Twitter gitu ya Atau sekarang yang lagi booming itu Discord gitu Sama Reddit Itu forum soal inovasi-inovasi atau update-update terbaru itu banyak dari situ Nah, ini yang kita harus pahami Kita harus tahu keep up sama teknologinya Kemudian kalau dari sisi perguruan tinggi menyiapkan roadmapnya Karena kenapa saya selalu mention roadmap Karena setiap institusi itu beda-beda cara mereka mengadopsinya Ada yang memulai dari infrastruktur Karena punya budget investasi infrastruktur yang besar Tapi kalau misalkan tidak punya budget infrastruktur yang besar Mereka mulai dari knowledge-nya dulu Mereka menyiapkan manusianya dulu Mereka latih ada modul-modul pelatihan yang diberikan gitu ya Agar nantinya ketika sudah ada budget untuk infrastruktur Maka manusianya sudah siap Yang ketika tadi soal prosedur atau sistem gitu Sistem itu terkait dengan proses adopsinya Bagaimana misalkan mengonboardingkan yang generasi muda Sama generasi senior nih Terus juga pasti kan ada prosedur tersendiri Treatment-treatmentnya juga berbeda Jadi memang biasanya kami Sinta VR itu mendorong para Beberapa kampus yang punya dana kampus merdeka Saya kemarin datang ke kami salah satunya BINUS dan UPH gitu ya Untuk mulai melakukan simulasi kelas metaverse Itu pun kita baru bisa eksekusi secara kecil gitu ya Maksimal itu mungkin sekitar 50 orang bisa masuk ke dalam kelas Artinya masih ada batasan-batasan gitu Kita tidak bisa bisa masukkan 100 orang pada saat bersamaan itu Belum bisa untuk saat ini Karena secara infrastruktur itu belum memadari gitu Secara device-nya juga belum memadari Tapi saya yakin di tahun ini Dan di tahun-tahun mendatang gitu ya Akan ada inovasi-inovasi baru gitu ya Dari perangkat-perangkat baik itu handphone Kemudian laptop atau komputer Dan juga kacamata pintar atau kacamata VR Itu nantinya akan mempermudah kita gitu ya Sebagai pengguna untuk bisa mengakses metaverse gitu Jadi kita saat ini ya posisinya harus terlalu update gitu ya Dengan perkembangan yang ada Kita siapkan roadmap-nya Baik roadmap manusia maupun roadmap infrastrukturnya Dan kita harus terbuka gitu Berbedaan terbuka Karena tadi ya Apa yang saya tahu hari ini Besok itu bisa berubah Atau apa yang saya tahu sekarang mungkin terlihatnya banyak Saya tahu banyak Bisa jadi ada banyak hal yang saya belum tahu di masa-masa yang akan datang Jadi ya kayak Menyiapkan gelas kosong aja gitu Kita harus siap untuk setiap perubahan Kita di sini Karena beda-beda Sebagai individu berbeda Sebagai institusi juga berbeda Jadi saya sih sangat berharap nih Diskusi seperti ini tuh banyak dilakukan gitu ya Mungkin Udinus bisa jadi pioneer gitu ya Mulai proyek skala kecil gitu Itu untuk bikin metaverse Ala Udinus itu kira-kira seperti apa Karena tadi kan komponennya banyak sekali Artinya kita harus memulai Titik mulanya itu dari mana ya Apakah dari manusianya Apakah kita mulai mengadopsi beberapa infrastruktur yang secara skala kecil Kemudian apa kita mau coba untuk dari sisi kreator ekonomi dengan mungkin melibatkan Gozali Gozali suruh ngajarin teman-temannya bikin NFT misalkan gimana Atau bikin NFT studio untuk memfasilitasi mahasiswa yang kreatif untuk membuat NFT Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan gitu ya Jadi mungkin diskusinya nanti akan sangat teknis gitu ya Tapi saya sangat merekomendasi gitu ya Untuk ada diskusi ini secara reguler Dan juga mulai ada pilot proyek skala kecil agar punya satu acuan gitu ya Artinya ada satu proyek yang disusun secara bertahap Agar itu nanti untuk mempersiapkan metaverse yang lebih ideal di masa depan Kira-kira begitu Pak Bapak, terima kasih Baik, terima kasih Mas Resa Jadi kalau saya boleh menyimpulkan selain infrastruktur, sistem yang perlu disiapkan Itu juga perlu menyiapkan SDM-nya ya Pak ya Khususnya kalau ini bisa dilakukan di perguruan tinggi ya Baik, Mas Resa kita akan memberikan kesempatan pada Bapak Yurita Ini ada satu pertanyaan yang menarik yang terkait dengan keuangan Ini dari Mas Indra Dwi Nurcahyanto Jadi seperti yang kita ketahui Induk Facebook atau Mita ini merupakan salah satu company terbesar di dunia Yang sedang mengembangkan teknologi metaverse selama beberapa tahun belakangan ini Akan tetapi baru-baru ini Induk Facebook atau Mita mengungkapkan laporan keuangan divisi metaverse Yaitu reality collapse kuartal keempat tahun 2021 untuk pertama kalinya Dan hasilnya adalah mereka merugi sebesar 10 miliar dolar atau sekitar 144 triliun selama tahun itu Nah oleh sebab itu yang ingin ditanyakan adalah apakah nantinya metaverse ini akan terus mengalami perkembangan Karena sudah pernah mengalami kerugian tentunya ya Sekalipun biaya investasi untuk R&D-nya memerlukan biaya yang sangat besar Nah kepada Bapak Yurita dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini Ya terima kasih ya Mas Indra ya Nanti ada bacaan begitu bahwa divisinya di Facebook yang memang meng-create metaverse begini Di laporan keuangannya kalau dirupiahkan setara dengan 104 triliun ya Yang pertama bahwa platform seperti ini kan memang istilahnya baru ya Kalau saya lebih menyebut bahwa itu karena lebih kepada istilahnya apa ya Cost of R&D, research and development begitu Saya lebih suka kesitu jadi mereka R&D-nya lebih besar kemudian cost diantinya cost bukan di pelakuan sebagai aset Saya enggak tahu ya pelakuan akuntansi di negara tempat dimana Facebook menenggalkan hal tersebut begitu ya Jadi enggak bisa disetarakan dengan aset tapi kemudian bagaimana mengustarkan aset dengan regulasi penyetaran asetnya Ini saja belum ada di FSB ya misalkan ya atau di badan accounting internasional memang belum-belum ya Belum menyebut platform atau komponen tersebut sebagai bagian dari aset akhirnya apa karena nggak ada rubis akannya jadilah cost gitu Expand biaya sehingga tampaknya besar padahal kita tahu kalau orang accounting itu kalau Expand saya sekarang beli ya kemudian saya pakai habis selesai Tapi barangkali dari 140 itu nggak selesai masih banyak tuh ya masih banyak yang bisa dipakai untuk naik ke depan ke depan dan seterusnya Maka kemudian kita berpikir kalau mau sebuah investasi di masa depan membutuhkan cost yang lebih tinggi Karena kita beli percaya bahwa ke depan akan lebih baik dan lebih besar lagi yang kita dapatkan barangkali itu sesuatu harus dilakukan oleh orang yang berani taking grace berani mengambil resiko untuk sesuatu yang lebih baik di masa akan datang begitu secara universal siapa yang sangka Facebook akan melakukan waktu itu itu sampai sekarang enggak ada bermula dari sebuah mahasiswa ya kemudian di sebuah garasi membuat papun dan selusinya dan selusinya gitu kan sejarahnya akan jadi gede gitu ya kan nah maka kemudian ketika kita berpel pedoman berpatokan pada angka masa kini untuk peristiwa di masa depan saya sih nganggapnya itu gak relevan gitu banyak kucur value-nya mungkin gak diungkap disitu kucur value-nya gak dihitung jangan-jangan dihitungnya lebih tinggi dari itu dan mereka punya perhitungan sendiri ingat di accounting itu ada dua rule besar nih financial accounting and management accounting gitu kan financial accounting yang mungkin boleh aja loh seperti itu tapi financial accountingnya mungkin profit next gitu yang tidak diungkap dan tidak boleh karena standar adalah yang mana-mana kontennya kalau finansial kontennya karena standar harus diungkap sebagai bagian dari akuntabilitas pada ya eksternal para stakeholder gitu mau nggak mau juga menjadi sebuah pembelajaran bahwa untuk investasi yang seperti ini tidak main-main gitu makanya kita berpikir berpikir dengan bijaksana berpikir dengan luas dengan segala optimal yang kita miliki untuk sesuatu di masa yang akan datang yang kita yakini begitu sebagaimana juga pendiri Facebook meyakini waktu beliau-beliau juga awal mendirikan Facebook itu gitu kan ketika kita mau berusaha dan kita nggak meyakini di masa depan lebih baik ya jangan berusaha tapi kalau kita yakin di masa depan lebih baik mari kita berusaha tapi kan angkanya merugi loh merugi itu karena dalam perspektif accounting finans accounting itu ada ada istilah periode pelaporannya gitu loh ada cut off pelaporannya gitu jadi mau nggak mau kan dilaporkan begitu ada cut off-nya misalkan annual report satu tahun sekali-tahun sekali gitu seandainya itu dibuat secara konten manajemen lima tahun sekali barangkali angka itu nggak ditemukan nggak ditemukan mungkin nggak ditemukan maka menurut saya berapapun nilai yang dilaporkan kita nggak boleh shock gitu untuk sesuatu yang baru yang memang kita yakini kedepan lebih baik gitu untuk banyak kemaslahatan gitu gitu itu aja deh Pak Bambang dari saya sahabatnya gitu gitu tapi saya nggak 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 langsung menjertifikasi Oh ya harus di kemudian begini-begini langsung tutup klus anggap terima kasih Pak Yulita Ibu Pak sekalian masih ada satu pertanyaan dari Hafid Indar Nugroho ya sudah kita ini menanyakan untuk menggunakan teknologi metaverse dan VR membutuhkan perangkat yang tergolong mahal seperti VR PC controller dan mungkin motion capture untuk mengkonfigurasi avatar yang digunakan apakah ada model dan penggunaan device yang lebih sederhana untuk memanfaatkan teknologi metaverse dan VR yang hanya menggunakan desktop atau desktop model nah ini akan dijawab oleh Mas Reza ya apakah ada yang bisa lebih sederhana dan mungkin tidak mahal betul nah ini ini sebuah diskusi menarik ya jadi selama ini VR itu dilihat sebagai sebuah teknologi yang mahal gitu karena itu kita mengacu pada VR di lima atau enam tahun yang lalu gitu ya dimana VR itu pakai PC VR jadi VR yang harus nyambung sama PC gitu ya jadi komputasinya itu ada di PC itu waktu dulu waktu era-era itu mungkin harganya di atas 40 juta lah gitu untuk satu device tetapi perkembangan teknologi akhirnya membuat teknologi VR itu menjadi lebih sederhana atau lebih simpel gitu kalau sekarang lihat versi Oculus terbaru Oculus Quest 2 itu harganya sekitar kalau dirupiahkan gitu ya itu sekitar 5 sampai 6 juta artinya harganya sudah jauh lebih susut gitu dari harga lima atau enam tahun yang lalu kemudian kita di Sinta VR itu kita juga lagi mengoperasikan yang namanya VR murah jadi kita mengkombinasikan antara smartphone gitu ya smartphone yang generasinya juga tidak harus yang baru gitu Android tahun 2017-2016 masih bisa digunakan dan kita gunakan yang namanya VR Cardboard jadi yang VR yang dari kardus itu Pak nah itu bahkan VR Cardboard itu harganya mungkin kalau dibeli di e-commerce sekarang itu mungkin Rp45.000 artinya sudah bisa mulai dipakai gitu yang tadi saya sempat mention soal project VR nya Sinta VR di SD sampai SMK itu itu kita justru pakai VR yang mode smartphone jadi smartphone kan sekarang sudah ada mode VR nya ya jadi kalau Bapak Ibu sekarang nonton YouTube itu bisa pilih tuh mode VR gitu atau kalau misalkan beberapa aplikasi juga ada tuh yang juga punya mode VR nah Sinta VR itu ada aplikasi namanya Milea Lab bisa di download di Play Store Google Play Store saat ini belum ada di Apple tapi sudah bisa diakses di Android bisa diketik di Google Play Store Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa semua di download disitu itu kita bisa pakai aplikasi VR gratis tidak perlu bayar untuk studentnya karena yang bayar itu adalah sekolah biasanya jadi kita nge-charge nya itu sekolah dan itu pun kita masuk di e-catalog di dana bos jadi sekolah pun bayarnya itu lewat dana bos itu saat ini sudah mulai diadopsi lebih dari 120 sekolah di seluruh Indonesia sekarang artinya VR mahal atau stereotip VR mahal itu saat ini sudah mungkin apa ya perpatahkan gitu bisa saya bilang gitu karena nyatanya ada kok sekolah-sekolah bahkan bukan sekolah-sekolah di kota besar loh Bapak Ibu sekolah-sekolah yang justru bahkan di kota-kota kabupaten dan mungkin di level yang jauh dari kota besar gitu sudah mulai pakai nah ini yang sebenarnya kita harus mulai optimis gitu bahwa sebenarnya Indonesia itu juga punya kapasitas gitu untuk mengadopsi teknologi ini bahkan bagi saya orang yang mencintai ada yang menggeluti dan mencintai VR saya berpikir Indonesia itu adalah negara percontohan paling tepat untuk penggunaan VR kenapa? karena Indonesia itu negara kepulauan Bapak Ibu artinya kita punya isu soal logistik kalau zaman sebelum internet misalkan orang anak SMK di kota besar itu mungkin punya alat fasilitas pendidikan yang lengkap mereka punya mesin yang lengkap mereka disupport oleh pabrik yang bisa ngasih dana CSR misalkan bayangkan yang SMK di kota kecil misalkan itu jauh dari pabrik jauh dari dana-dana yang kuat gitu ya untuk menyediakan fasilitas pembelajaran nah dengan VR itu jadi kita bisa memvirtualkan gitu yang tadinya kita mau belajar mobil listrik misalkan kami sekarang lagi nge-develop 3D model mobil Tesla misalkan anak SMK di Jakarta akan punya akses yang sama dengan anak SMK di Papua sana untuk belajar soal mobil Tesla misalkan dengan cara apa ya? dengan cara virtual reality mereka membongkar mesinnya secara virtual mereka melihat objek-objek 3D-nya secara virtual artinya akan terjadi pemerataan pendidikan yang luar biasa gitu kalau kita memakai teknologi ini untuk pendidikan makanya ini yang sekarang saya dan teman-teman di Sintafia itu berjuang terus lah kita lagi mengedukasi kita bekerja sama dengan PGRI dengan IGI dengan Kementerian Pendidikan untuk terus menerus mensosialisasikan karena tadi tantangannya itu adopsi teknologi kadang ada teknologinya sudah murah tetapi manusianya belum siap artinya ada beberapa batasan-batasan yang mungkin misalkan pakai VR itu pusing atau tidak terbiasa gitu ya nah itu ada kendala-kendala hal yang seperti itu yang mungkin nantinya akan ada pabrikan-pabrikan teknologi virtual reality yang lebih nyaman dipakai misalkan nanti misalkan di masa depan itu kacamata VR itu nggak sebesar sekarang gitu ya mungkin nanti akan sesimpel kacamata bapak ibu semua kayak dulu jaman Google Glass jaman dulu itu kan kecil gitu kemarin Ray-Ban juga sudah pakai kerjasama tuh sama Facebook kan Ray-Ban dengan Facebook bikin kacamata pintar juga tahun 2022 Q4 saya dapat bocoran Apple akan mengeluarkan juga gitu Microsoft juga akan mengeluarkan juga HoloLensnya jadi sebenarnya nantinya teknologi itu hukumnya adalah mahal di fase-fase awal dan nanti makin kesini makin murah sama kayak smartphone kita lah atau handphone dulu handphone itu barang mewah bapak ibu, teman-teman semua tapi sekarang hampir semua anak-anak karena belajar online gitu PCJ semuanya punya smartphone nantinya adopsi teknologi VR atau metaverse juga akan sama nantinya itu akan aksesibel pada waktunya gitu ya makanya kita harus siap-siap nih apa namanya nanti ketika itu udah masal kita jangan ketinggalan gitu istilahnya jadi kita harus terus menerus apa ya terupdate gitu ya dengan apa yang terjadi sekarang kita mengamati ini karena ini akan jadi sebuah peradaban baru yang akan kita hadapi mau tidak mau ini akan jadi sebuah peradaban baru jadi kalau kita tidak siap ya kita menantang peradaban ya kita yang kalah gitu jadi justru kita yang harus mengikuti peradabannya kira-kira seperti itu Pak terima kasih Mas Risa mungkin ada sedikit apa komen dari Bapak Yulita ya terkait dengan mahalnya perangkat ini ya karena bagaimanapun juga pasti dari sisi ekonomi ada pengaruhnya terhadap perkembangan metaverse terima kasih ongkau Bapak silakan ya mahasiswa Pak Bambang ya kalau saya sih secara pribadi ya maaf kalau dianggap salah begitu kalau bicara mahal atau murah itu semua dah relatif ya kenapa karena kan tergantung nips kebutuhan apa yang kita hadapi sekarang dan apa yang kita lakukan di masa depan begitu dari sekarang begitu kan kalau memang itu memang itu layak dan memang mungkin dalam perspektif banyak pihak disebut mahal tapi kalau mereka mau memahami apa yang kita lakukan sekarang barangkali itu tidak terlalu mahal begitu cuman relatifitas mahal dan tidak itu adalah terpulang kepada kepentingannya masing-masing ya yang kedua dari kepentingan yang kadang kita nggak paham atau belum mau memahami begitu mungkin kalau barangkali saya melihat apa yang dilakukan mas Riza sekarang itu sangat mahal begitu ya dengan segala perangkat dan teknologi yang masih mengatakan bahwa ketika ke sekolah-sekolah itu ada yang mungkin dengan kamera tahun 2000 HP tahun 2016 Android bisa dan seterusnya tetapi di balik itu mungkin ada investasi yang sangat luar biasa dalam perspektif kita yang tidak bersimpung memang mahal begitu tapi mungkin dalam perspektif yang bersimpung barangkali ini belum masih need some more begitu kan untuk do yang lebih baik lagi lebih luas lagi jangkauannya begitu maka secara pribadi saya menyatakan bahwa mahal dan tidaknya itu relatifitasnya karena ketika dibenturkan pada value yang akan dicapai jangan-jangan itu adalah menurah gitu tapi kalau kita kemudian terjebak pada nilai intriksinya bisa saja kita menekan wih mahal ya begitu kita bahkan tidak nyangka waktu dulu anak-anak di tempat daerah-daerah karena pandemi kemudian sekarang karena pandemi mereka masing-masing punya handphone begitu ya dan seterusnya mungkin nilainya barangkali bagi mereka waktu itu tahun 2019 kebawah itu tidak kebiran dan tidak kejangkau tapi sekarang kejangkau dan bahkan mungkin tidak dipikirkan lagi gitu ya oleh mayoriti some ya sebagian ya tapi mayoriti enggak sebab kalau mayoriti ya maka mungkin enggak jalan itu ke sekitar ternyata semua jalan ini artinya bahwa nilai relatifitas disini cukup tinggi dan masing-masing case beda-beda tapi saat sebenarnya kalangkali saya biar menyatakan bahwa untuk sesuatu yang lebih baik dari proses teknologi ke depan yang lebih baik maka nilai itu menjadi relatif begitu itu aja nih Pak Bambang Oke terima kasih Bapak Yulita Ibu Bapak sekalian kita akan sedang memasuki penutupan acara pada pagi pada hari ini sebagai penutup mungkin ada pernyataan penutup dari Mas Resa dan Bapak Yulita monggo dipersilahkan Monggo Bapak Yulita terlebih dahulu Monggo Bapak Pernyataan penutup Bapak Oh ya Terima kasih Pak Bambang ya kalau saya sih mungkin ya bahwa teknologi mau enggak mau terus harus bergerak ya kan karena teknologi mau enggak mau akan berdampak pada permasalahan ekonomi ya baik skala kecil mikro maupun makro begitu maka ketika kita bisa melihat bahwa teknologi itu arahnya untuk sesuatu yang sangat baik di masa depan yang kita bisa lihat di masa sekarang maka yang bisa kita bisa lakukan adalah supported jika tidak just quiet gitu gitu jadi bukan jadi pihak yang kemudian mengkontrak tapi enggak ada solusi enggak ada ide yang lebih baik terbilang lebih bahaya gitu enggak ada enggak ada cuma ya maaf ya jadi mengganggu kuasa nanti ya artinya ya kita harus traik-traik gitu bergerak lurus terus kalau memang kita kita enggak lurus dan buat kebaikan banyak orang begitu seperti itu semua perspektifnya pasti ada sebelah kanan dan sebelah kiri tapi kita harus berpikir bahwa itu di sebelah yang pasti buat kebaikan banyak orang lebih baik dan kemudian lebih kalau di ekonomi lebih ekonomis gitu jadi lebih murah tampaknya seserah nilai di masa yang akan datang jangan lihat sekarangnya ya ke depan tampaknya akan lebih murah seperti itu ya kita sekarang kalau mau pesan pak lewat HP begitu pelang-pelang-pelang-pelang nggak lama datang itu kalau zaman saya muda pak tahun 80 mahal mahal atas zaman sekarang mahal oh iya dalam hitungan sekian lama terus datang belum gitu yang mungkin nilainya hanya ongkosnya sekian gitu aja kan itu yang harus kita bangun keyakinan bahwa sesuatu yang lebih baik akan terjadi di masa depan dari pemikiran kita positif kita di saat ini ya kan kalau kita di tempat kita kan ada pak tak kita for better future nah udinus pak cembual dan oke gitu ya pak bangun ya ya terima kasih terima kasih bapak boleh monggo bapak mas risa ya pak bangun terima kasih di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih gitu ya kepada udinus saya merasa terhormat gitu ya bisa ke silaturahmi gitu ke kampus karena memang saya sendiri cukup punya passion mengajar gitu jadi senang sekali bisa berbagi gitu ya pengalaman saya dan semoga apa yang saya miliki ini punya nilai manfaat gitu karena ya itu yang karena saya besar di lingkungan pendidik gitu ya ibu bapak saya itu guru mertua saya guru istri saya sekarang jadi saya senang sekali gitu kalau berhubungan dengan dengan pendidikan gitu jadi semoga apa yang saya kita miliki sekarang gitu punya nilai manfaat buat bapak ibu dan teman-teman mahasiswa pesan saya mungkin kalau untuk teman-teman mahasiswa masa depan itu menawarkan sesuatu yang mungkin belum terlihat di era sekarang gitu ya saya dulu waktu belajar atau bekerja gitu tidak pernah membayangkan itu akan bekerja seperti sekarang artinya selama kita punya apa namanya keinginan belajar gitu ya kemudian kita punya rasa cinta yang besar gitu ya terhadap sebuah hal atau satu bidang tertentu maka kejarlah gitu kalau misalkan punya passion punya cinta kejar itu apa ya investasikan waktu teman-teman mahasiswa gitu sesuatu yang akan punya nilai di masa depan sesuatu yang sifatnya produktif karena apa yang kita tahu hari ini bisa jadi itu hanya sedikit terhadap apa yang menjadi kehidupan kita di masa depan buat para bapak dan ibu pendidik gitu ya mungkin berikan ruang gitu ya untuk para adik-adik mahasiswa ini terus berkembang terus difasilitasi gitu ya dengan banyak diskusi-diskusi menarik seperti ini kemudian dari segi infrastruktur itu semoga nantinya pasti akan terus-menerus berkembang ke arah yang lebih baik saya senang dengan statementnya Pak Yulita harus pro terhadap inovasi harus pro terhadap perkembangan teknologi karena ya karena peradaban itu bergerak seperti itu gitu kalau kita menantang peradaban ya kita justru akan tergerus gitu oleh beradaban itu tersendiri jadi Udinus dengan semangatnya tadi ya for the better future semangat yang bagus tadi saya juga lihat apresiasi dari Bapak Rektor Bapak Degan juga luar biasa supportnya para tenaga pendidiknya juga semangat untuk terus-menerus belajar ilmu yang baru mahasiswa mahasiswanya juga inovatif gitu ya menciptakan bahkan kemarin sempat jadi fenomena saya punya apa ya optimisme lah melihat ini semua kegiatan kita siang pada hari ini semoga ini jadi ibadah kita bersama bermanfaat buat banyak orang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wow luar biasa sekali Ibu Bapak sekalian dengikan tadi dua narasumber kita yang begitu luar biasa sekali Mungkin saya menambahkan dikit Pak Oh jih monggo Ya mudah-mudahan ini juga nanti bisa berlanjut Pak ini ya Mas Resa ya bisa berlanjut kerjasama mungkin juga siapa tahu nanti kami juga bisa mendapatkan hibah matching fund ya atau hibah LPDP ya yang harus bekerjasama dengan dunia industri nanti bisa bisa berlanjutnya karena kita tahu metaverse ekonomi ini kan juga pasti punya dampak yang positif ya bagi industri terutama industri kreatif ya pariwisata arsitektur berbagai macam ini ya misalnya untuk exhibition ya exhibition business trade business woi semua itu akan berdampak luar biasa ya juga bagi dunia pendidikan juga ya ya tadi disinggung BINU sudah mulai apa menjajaki kelas metaverse ya ini pasti enggak membosankan ya kalau hanya lihat di layar begini kalau masuk di dunia lima dimensi tiga dimensi saya mungkin membayangkan seperti di universal studio di enggak enggak tahu mungkin Mas Resa bisa menjelaskan dikit ya apa rasanya seperti di universal studio yang di Singapura itu ya Mas masuk di mana waktu itu seperti mau diremas robot itu waktu masuk di apa namanya di ini di dunia tiga dimensi atau lima dimensi itu namanya enggak tahu saya tapi itu benar-benar kayak real model pengalaman real itu mungkin ya begitu nanti begitu apa begitu Mas Resa betul Pak nanti kita bisa setting kuliah misalkan enggak lagi ruangan kelas tapi di luar angkasa ya makanya itu peteng kelas seperti di luar angkasa jadi memang enggak membosankan ya mungkin kalau mahasiswa sekarang itu ikut ikut kuliah apa di luar angkasa dari itu ya banyak yang apa ya memberi banyak memberi kuliah membosankan lah karena medianya ya sangat tidak kreatif misalnya ya ini memang tergantung dosanya juga ya ya makasih Mas Resa atas apa insidenya ya ya terima kasih kembali Pak Vincent yang juga memberikan apa pendapat di akhir pertemuan kita ibu bapak sekalian ada sedikit yang saya catat bahwa perkembangan teknologi teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan metaverse adalah bagian dari peradaban baru yang mau tidak mau siap tidak siap harus kita hadapi nah mari kita sambut metaverse ini dengan gegap gembita ya bukan gugup gembita ya jadi mari kita siapkan diri kita mari kita siapkan infrastruktur sistem SDM kita supaya kita bisa apa menyambut metaverse ini menggunakan metaverse ini secara baik dan maksimal untuk kemajuan peradaban peradaban kita nah ibu bapak sekalian terima kasih sekali untuk waktu yang baik ini untuk belajar bersama-sama bersama dengan Mas Resa dan Bapak Yulita kita berikan tepuk tangan dulu ya aplos dulu ya baik saya akan pamit undur diri saya Bapak Minarso atas nama kerabat kerja di Faktos Kementerian Bisnis Udinus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama acara ini ada banyak kesalahan ada banyak kekurangan yang kami sumbangkan dalam acara ini sampai terima kasih juga Pak Bambang Pak Yulita ya teman-teman semua panitia dan dan semua teman-teman sampai jumpa di lain waktu dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur panjang dan kesuksesan bersama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih